Mandiri, belanja pake kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah leave-in point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung, ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pake leave-in by Mandiri. Ayo, Bang. Gue mau investasi aja. Tapi gak ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pake ribet. Semua ada di aplikasi Pluon. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan tiga klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Pluangmu sekarang. Udah investasi di Pluon belum? Satu aplikasi beragam investasi. Biar gak gini-gini. Saya kamu tenang. Aku udah pelajari dan aku udah gondok semua aplikasi investasi. Buat... Udah investasi di Pluon belum? Satu aplikasi. Investasi sekarang di aplikasi Pluang. Satu aplikasi beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke program aset untuk masa depan. Sekarang, kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil. Caranya gampang banget. Hanya dengan tiga klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kata, Pluangmu sekarang. Oh, ternyata maksudnya itu ada 22. Tidak malahnya 22. Ternyata maksudnya itu ada 22. Tidak malahnya 22. Selamat datang di dunia antar aja. Perkenalkan, saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati. Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Saya Satria. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun, tinggal di antar aja. Pasti bawa happy. Dan memberi kabar tentang keperadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Hey, jauhan semua. Sekarang waktinya kita gerak cepat Tak pandang kau di mana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way again moving Because your life is worth it Now this is our time Kehidupan lebih cepat Hidupan lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Hari bersemangat It's dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke Living Point Gampang dapatnya? Kita coba adai hadiahnya Download dan transaksi pakai Living By Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Living Point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di Merchant Favorit Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Living By Mandiri Helang, gue mau investasi aja Cek terus jumlah Living By Mandiri Tapi gak perlu jalannya Jangan jauh hati Kamu bisa investasi peragam aset sekarang gak pakai ribut Semua ada di aplikasi Pro Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu? Sekarang Semua ada di aplikasi Pro Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung keju Saya kamu tenang Aku udah pelajarin Dan aku udah bingung semua aplikasi investasi Buat Ayo Sekarang Investasi sekarang di aplikasi Pro Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Bisa investasi sekarang di aplikasi Pro Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Kamu juga bisa mulai dengan final keju Caranya kembang Di Peluang Kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Peluangmu Cukup dengan satu aplikasi Kamu bisa diversifikasi keberagam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecual Caranya gampang banget Hanya dengan tiga klik Kamu juga bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu tahu kan Peluangmu sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk pengiriman apapun Tinggal diantar aja Pasti bawa happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Kita pandang kau dimana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth the means Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua-sama Berlari bersemangat Change and dreaming Every day we live in Fiesta Point kini telah berubah ke Live In Point Gampang dapatnya? Keceba adai hadiahnya! Download dan transaksi pakai Live In by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Live In Point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di Merchant Favorit Buruan Buka tabungan dan transaksi terus pakai Live In by Mandiri Gua mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Peluang Betul! Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang! Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat... Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Peluang, kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Selamat datang di dunia untuk aja Perkenalkan, saya Satu ya Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengerikan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Tetapi kalau sekarang, untuk penyurupan kamu, tinggal di antar aja Pasti bau happy Terima kasih telah menonton Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk penyiriman apapun, tinggal di antar aja Pasti bau happy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sama lekturernya yang pertama lektur kita ada Kak Nasita Kanyendara mungkin akan berdiri dulu boleh dong beli tepuk tangannya ya Kak Nasita Oke karena kita kaya daerah ini dari sayur box keren banget dan yang kedua kita bakal ada lekturer dari Mas Dha Dhani Kalsasi Duh Mas beli tepuk tangannya doang luar biasa Nah Mas Dhani Kalsasi ini dari Didi keren banget ya elektron kita hari ini pasal banget nggak sih mungkin langsung aja nih kita mulai dekonkurs hari ini karena lihat dari muka-muka semua muka-muka kalian semuanya udah datang tepat waktu dan atusias banget buat ngikutin dekonkurs sesi kedua ini mungkin langsung aja kali ya kita panggil lektur pertama kita dari Kak Nasita Kanyendara kita mari kita berhitung ke Tanah Meriah oke kepada Tanah Sita kami persilahkan Halo oke thank you semuanya oke terakhir kali aku disini nih waktu lagi tes tertulis buat my first job jadi it's quite a while ago ya I'm really excited to be here mungkin sebelum kita mulai I know it's Saturday morning terus kayak mungkin agak ngantuk ya agak atau atau mungkin kayak agak ngerasa kok ini weekend awkward awkward di kampus gitu jadi let's start with ini dulu kali ya perkenalan maksudnya why are you here today gitu apa sih mau diharap diharapkan dari sesi ini sebenernya aku pas persiapin presentasi ini mikir kan sebenernya konten dari presentasi ini tuh banyak yang mungkin baru bener-bener bisa dimengerti tuh kalau udah kerja berapa lama gitu jadi I know sitting in your position today mungkin banyak yang akan aku jelasin gak masuk gitu kayak gak nyambung tapi yang mau aku usahain gimana caranya kita ngambil example yang bener-bener relevan buat kalian today ya gitu gak nunggu 5 tahun lagi makanya let's start with understanding dari kalian tuh what's the biggest question in your mind sekarang ya gak harus berhubungan sama dekon gak harus berhubungan sama agile mindset apapun itu is it like oke gue bisa dapat gaji yang tepat gak ya nanti pas lulus atau sebenernya di tech company tuh role-nya ada apa aja sih kayak what is it boleh mungkin dua orang kali ya kita mulai ada yang mau volunteer question come on you guys are the brightest minds in the country kalau kalian gak punya pertanyaan it's very sad for Indonesia ya you have to have one pasti adalah nggak harus berhubungan sama lecternya apapun itu yang top of mind today what is it nggak harus mendiri ya silakan selamat pagi perkenalkan saya nabah hanib dahim dari ekonomi 2020 mungkin the biggest of thinking sekarang yang gue pikirin tuh kayak gimana sih kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi ke depannya dan berguna untuk masyarakat saat ini tentunya kalau masyarakat secara kecil itu adalah keluarga gitu itu sih yang aku pikirin sekarang oke jadi gimana caranya kita jadi orang yang berprestasi dan berguna sekarang dan masa depan gitu ya oke satu lagi mungkin tes 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 mungkin kalau buat saya tersendiri mungkin kalau saya tadi udah long term tools ya kalau saya mungkin lebih short short term goals dimana ya udah masih suatu tingkat akhir sekarang lagi mikirin ya gimana sih skripsi apa yang bakal dikerjai judulnya apa dan apa oke oke mungkin aku kalau skripsi bisa jawab cepat it doesn't matter sorry no I'm just kidding oke tapi gini perbetian pertanyaan kalian lebih ke kayak lebih kalau aku apa ya rephrase ya what do I do next gitu kan what do I do next supaya optimal dalam hal perkembangan diri maupun kontribusi gitu kan keluar jadi nanti kita go through presentasi ini sebentar aja ya I really want us to be more interactive karena ya apa gunanya lecture ini kalau kalian juga gak denger gitu kan ini let's make it relevant to you when we go through the principles yang gue apa akan jelasin ini I want you to think about that question ya maksudnya jadi jangan mikirin a business strategy atau kayak oh nanti ini inovasi tuh mesti gimana gitu it's not about that theory ini specifically your question kayak apa yang harus gue lakukan selanjutnya itu relevan banget itu sama prinsip-prinsip ini mungkin perkenalan bentar kali ya jadi I guess berapa tahun nih sekarang 2010 12 years ago gue di posisi kalian lah bener-bener duduk di internet ini disitu belajar akutansi gak lama setelah itu I joined McKinsey ya namanya it's a management consulting firm pada saat itu jujur I didn't know what McKinsey does jadi ya mungkin banyak juga dari kalian yang apa sih gue mau lakuin pertama gitu setelah lulus I had the same question I did that setelah lima tahunan sempat di mostly di Southeast Asia tapi sempat exchange juga ke Belanda and then went on ngelakuin S2 gitu S2-nya ini jujur juga pada saat gue keterima di MBA gue bilang ke nama orang tua gue hey I got into Wharton gitu dapet MBA mereka nanya apaan tuh gitu sekolah sih gitu lumayan sih bagusnya gitu tapi oke so it's my point is to say like at that point kayak gak banyak juga yang tau MBA gak banyak juga yang tau Wharton ya at least di lingkungan gue abis itu dua tahun balik terus pada saat itu tuh itu gue ojek sama Grab lagi booming-boomingnya lah lagi baru banget mulai 2017 ya so I decided okay instead of balik ke consulting kayaknya bisa nih coba-coba di tech siapa tau bagus kan bisa belajar banyak so I join Grab disitu tuh ngerjain product management mungkin ada yang pernah denger tentang product management sekarang tapi jujur pas when I join it was very new ya di Indo and then after that did that untuk dua tahun ngerjain product dan new businesses abis itu pindah ke Sirebox sekarang pada saat join Sirebox it's not the company it is today ya maksudnya pas gue cabut banyak nanya kenapa pindah ke Sirebox what is Sirebox gitu itu pas lagi series A ini sebelum pandemi gitu so now it seems obvious but then pada saat itu enggak sih I think the moral of the story dari semua ini ya is gue gak pernah sih mikirin kayak oke 10 tahun lagi I wanna be here and therefore plan gue adalah begini begini poinnya adalah you don't know what you don't know 5 tahun sekarang dunia bisa berubah and very rapidly very extremely gitu jadi dari aku sendiri sih gak pernah menyarankan orang kalau misalnya mau planning karir tuh ada planningnya gitu ya maksudnya planning kayak posisi kerjaan gitu lebih ke arah ya udah let's just learn gitu nanti relevan sama poin berikut-berikutnya ya ini kan tadi judulnya gimana supaya gak jadi T-rex kan T-rex kan kayak old and like big cannot move very fast gitu sama make sure kita relevan gitu sebenernya ini nyambung banget sama pertanyaan tadi gimana cara kita berkontribusi dan dan optimal dalam mengembangkan diri nah kalau kalian the worst that can happen di karir ya kalau menurut aku pribadi itu kalian irrelevant gitu masuk-masuk jadi boss terus no one listens to you no one cares what you say apapun yang lelakuin gak ada pengaruhnya ke company itu i personally believe that's the worst that can happen in your career ya ini nah tapi sayangnya tuh itu terjadi pelan-pelan dan kalian gak sadar tiba-tiba kok irrelevant nih gue gitu so this is very typical ya di company juga kayak gitu kalau kalian mungkin di gak tau ya sekarang masih dikasih pelajaran ya atau gak tapi kalau pernah ngebaca case-nya kodak gitu ya tau kodak gak sih anak-anak umur sekarang tau lah ya kodak kamera gitu nah tapi kan udah gak dipakai kan sama kayak blackberry gitu jadi tiba-tiba jadi irrelevant gitu begitu iphone masuk nah itu tipikal banget nih kayak gini pelan-pelan pelan-pelan bam ada yang baru langsung irrelevant gitu nah ini sama banget kayak karir kalian juga ya misalnya kayak gue gitu waktu itu oh ya masuk consulting tiba-tiba balik-balik kok teknologi udah gede banget nih udah that's the main objective for people like you gitu nah kalau misalnya gue gak berubah karir haluannya will I still be relevant today? belum tentu jadi think about these principles gak cuma untuk bisnis tapi even for your own career yang pertama ini agak-agak teori ya tapi bear with me kan apa ya ujung-ujungnya kalau lo gak tahu apa yang penting kayak tadi ya yang penting kan relevant sama kontribusi then how do you know where you are gitu kita ambil contoh yang agak yang agak kekinian ya kita ngambil contoh kalian ada yang pernah pake Tinder gak? ya udah gak usah ngaku gak usah ngaku bilang aja aku asum sih pernah ada yang pake Tinder ya gitu di Tinder itu kan kalian gak ada skornya ya you don't know how how attractive you are dibandingin orang lain gitu jadi gimana caranya kita tahu bahwa eventually kita akan nemu match nih atau akan nemu pacar atau pasangan di Tinder ada misalnya kasih teori gak? kira-kira how do you know you're getting closer to the objective of finding your partner tanpa tahu how attractive you are dibandingin orang lain ini sorry ya contohnya agak buru tapi I think this is the easiest untuk kayak get the point gitu ada yang mau ngasih ini mungkin dari yang online gak ada ya? oke tapi jawabannya ya you don't know gitu lo kayak swipe terus you're swiping 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 and you have no clue if it's getting you closer to your objective atau enggak gitu jadi ini poinnya tuh di company juga kayak gitu gitu tergantung kalau apa yang kita ukur ya itu akan yang kita manage sayangnya ya obviously kita harus pilih kan apa aja sih yang mau kita ukur dan kita manage gitu di dalam karir kalian apa yang kira-kira bisa diukur? apa yang bisa jadi penanda atau metric yang bisa menunjukkan ke kalian kalian tuh relevan one answer? maksud sih you guys know lah ini obvious banget ada yang mau nunjuk tangan terus shout aja gak harus pakai mic apa metric yang menunjukkan bahwa kalian sebagai pekerja itu relevan di karir kalian tapi itu gimana cara ngukurnya? oh hasil tes gitu ya CV tapi kan CV gini kayak CV-nya aku sama CV-nya Mas Zidik sama-sama aja nih kayak gak ada yang bisa bilang which one is better gitu kan kita beda jalur aja gitu jadi apa yang bisa diukur mentah-mentah ini better than that gitu tadi udah ada yang ngejawab sih kalau menurutku ini gaji ya ini contoh aja kalau misalnya kalian gak relevan obviously untuk level yang sama gaji kalian akan lebih kecil gitu ini sorry to say it's just hard fact of life gitu kan maksudnya kalau gak ada yang berani bayar kalian gaji yang sesuai sama market ya kalian irrelevant gitu so the point is that right gimana caranya kita nemuin sesuatu yang bisa kita ukur bener-bener clearly and comparably very obviously ke seorang orang lain ini yang maksud maksud aku dengan kalau kalian gak punya metric itu there's no sama kayak tadi Tinder if you don't know how attractive you are how do you know you're getting closer nah ini mungkin yang kedua tuh oke kalau udah tahu nih apa yang mau diukur gimana caranya kita dapetin insight gitu kan kayak tadi di case gaji gitu oke let's say gaji kita 10 juta gitu kita tahu dari mana nih gaji ini menunjukkan bahwa kita relevan atau enggak gitu ya harus benchmarking ya enggak benchmarking dari mana caranya ya kalau gak nanya orang cari di glass door or whatever that is jadi gimana caranya kita building jalur-jalur untuk kita bisa nyari tahu insights tentang metric itu gitu gimana ya supaya kita contohnya gini misalnya kalian udah kerja di Google gitu ya 10 tahun gaji kalian naik terus kayak dari 20 juta 30 juta 40 juta tapi tiba-tiba pas mau keluar kalian keluar company lain company itu berani nge-gaji kalian 2 kali lipat artinya apa you have been undervaluing yourself so far gitu dan kalian gak gak aware karena you didn't track apa namanya that metric secara rigorously gitu jadi ini yang mungkin kayak contoh yang agak agak gamblang tapi mungkin biar bisa kebayang gitu sama kalian maksudnya tuh apa gitu oke ini mungkin agak lebih gak relevan buat si gaji itu ya tadi contohnya tapi mungkin aku kasih contoh di desire box kali ya jadi jadi my job actually some part of it kind of sucks ya maksudnya in the sense kan gue I'm doing product sama growth nah growth disini tuh adalah membentuk inovasi-inovasi baru untuk bisnisnya maju gitu jadi contohnya itu misalnya kita bikin project A kita file up cobain berhasil atau enggak kalau gak berhasil dibunuh kalau berhasil kita lanjut kegedein gitu jadi why did I say part of my job sucks itu karena beberapa banyakkan project yang gue kerjain tuh akhirnya gagal jadi kayak maybe 80% dari project yang dikerjain tuh akhirnya dibunuh gitu tapi dari 2 20% dari project-project ini yang bener-bener nge-grow company bisa sampai 2-3 kali lipat gitu jadi poinnya adalah kalau misalnya kita gak nge-force itu susah gitu kalau misalnya gak ada team kayak my team yang has to do that work itu gak bakal bisa nih kayak kodak atau blackberry mereka gak akan kepikiran tuh buat bikin bisnis baru yang lebih relevan sama today kalau gak ada orang yang didelegasiin untuk ngerjain itu nah ini mungkin di slide show-nya aku tunjukin kayak bulet-bulet gitu tuh tujuannya apa itu tuh poinnya adalah dimana di bagian di organisasi yang dipaksa untuk berinovasi gitu jadi mereka gak ada gak ada nih gak ada metrik-metrik yang business as usual gitu mereka cuma diukur incremental growth-nya gimana gitu jadi misalnya kayak di team aku di growth ada team namanya strategic project gitu ini kerjaannya tuh failure mulu nih kayak nyobain project ini gagal project depan gagal nanti sesekali sukses tapi berhasil nge-grow company gede banget gitu so that's the point on this page ya tadi mungkin balik lagi ke poin yang barusan prinsip keempat tuh kalau kasihin juga nih waktu resources uang untuk gagal gitu karena sebenernya gagal ini ya kalau misalnya mau dibilang agak klisenya ya kegagalan adalah kesuksesan masa depan itu gue percaya banget sih so in this case coba di dalam karir deh ada yang mau ngasih contoh gak sesuatu yang kalian lakukan hanya untuk gagal temporarily tapi sukses ke depannya ada yang mau ngasih contoh gak di karir ya biar lebih gampang atau mungkin yang lebih experience ajeng pernah mungkin kayak ngelakuin sesuatu just for the sake of ya gagal gak apa-apa gitu yang penting gue belajar ada gak ya gagal contohnya misalnya kayak kita udah keterima magang mungkin terus kayak bakal udah di interview dan disanya ternyata kurang match sama si HR nah mungkin kegagalan dari situ kita bisa petik pelajarnya mungkin kita tahu kalau misal HR tuh bakal tanya kayak gini ke depannya dan kita bisa sukses ke depannya kalau misal kita nge-apply ke perusahaan tersebut mungkin kalau gitu sih kalau sejauh ini Kak ya ya exactly exactly kalau dulu kalau gue sendiri contohnya gue pernah belajar bikin apa belajar coding like anak akutansi udah suruh coding udah pasti gagal gak sih tapi yang penting gue tahu nih oh jadi software engineer tuh susah ya kayak oh it takes this kind of work gitu untuk do that gitu dan apa ya itu kan gak makan waktu kan kayak makan waktu gue makan uang gue makan atensi gue I could have been having fun elsewhere meeting my friends meeting my family tapi itu gue lakukan karena there's a point to that gitu siapa tahu gue jago kalau misalnya gue jago coding I could have been an engineer gitu jadi pointnya adalah you don't know what you don't know jadi kalau misalnya gak di alokasiin nih waktu, tenaga, uang, untuk gagal ya you will fail in the long run gitu mungkin contohnya contohnya di Firebox nih kalau dilihat OKR kita OKR tuh KPI ya maksudnya kayak how misalnya how is my performance being measured jadi di performance ini gue tuh ada kayak bagian yang learningnya gitu jadi intinya dari 10 hal yang gue kerjain harus ada 3 atau 4 yang bener-bener purely buat learning gitu karena emang jadi istilahnya di kasih izin lah untuk gagal gitu nanti ini kalau misalnya kalian tertarik sama topik ini I really suggest untuk baca namanya buku namanya Innovators Dilema Clayton Christiansen kalau gak salah tapi ini yang ngejelasin kayak tadi teori-teori yang urusan ini jelasin Oke yang terakhir ini apa ya gimana cara ngejelasinnya ya yang paling gampang kemarin tuh ada salah satu project yang gue kerjain kita kerjain kayak tiga kali jadi sekali gagal dua kali gagal ketiga kali baru grow 4x gitu jadi poinnya tuh gagal itu mungkin ada satu faktor kecil yang mengaruhi di pertama kali gitu ya udah do it again do it again gitu dan ini kedengerannya kayak kayak ngoyo gitu ya kayak ya elah udah gagal nyoba lagi nyoba lagi capek banget gak sih gitu but if you maksudnya gimana ya kalau anak kecil ya gak ada yang punya anak lah ya tapi mungkin ada yang punya keponakan atau apa anak kecil kan gitu ya kalau misalnya belajar jalan dia jatoh ya udah bangun lagi gitu coba lagi ya mungkin langkah kakinya harus begini instead of begitu so I think that's the point of this ya misalnya kalau misalnya kalian mau stay relevant stay not be a T-rex ya pasti akan harus coba lagi coba lagi gitu untuk ngerjain hal yang sama berulang-ulang ini mungkin kayak tambahan aja tapi tadi ya tuh topik diskusi hari ini lebih ke product development cuman mungkin akhirnya diubah tapi kalau misalnya ada yang tertarik sama product management nanti mungkin kita bisa go into more detail ya kayak specifically what we do how does it fit into that concept tapi mungkin aku berhenti disini dulu kali ya let's spend more time kayak ngejawab pertanyaan-pertanyaan you might have kali ya dari apa yang berurusan dipaparin dan gak harus bisa ngomongin karir kalian bisa ngomongin tadi skripsi atau apa so happy to happy to discuss that karena itu at the end of the day yang akan kalian bawa pulang hari ini kan yang lebih relevan ke kalian kan itu kali ya oke kak oke kak sebelumnya saya ingin bertanya sesuatu hal kan kakak sebelumnya dari akun tank jadi kayak dari jurusan akun nasi tiba-tiba kakak itu berusaha untuk belajar kayak yang sesuatu yang exec kayak pro gaming jadi kayak apa ya itu kan bakal kayak jauh banget kan dari belajar angka-angka menuju ke pro gaming tuh sebetulnya buat product development nah itu tuh kayak cara mengatasi kayak kakak itu harus burning out terus kayak kakak kayak mengimbangkan waktu kakak buat karir saat kerja atau dan lain sebagainya jadi kayak lebih ke arah penyembangan buat diri sendiri itu gimana sih kak gitu sih kak bahkan aku belajar accounting terus sekarang ngerjain product development itu jauh banget gitu terus gimana caranya belajar itu gitu ya terus yang terakhir gimana jadi kayak bagaimana menyimbangkan antara balance life balance gitu pak oh work life balance ya oh ya oke oke bentar ya mikir dulu gimana saya oke jadi mungkin hal pertama yang perlu aku sampaikan balik lagi ya tadi I didn't plan gitu dari accounting bakal mau ke consulting abis itu bakal mau ke teknologi terus mau ngerjain produk nggak kayak gitu sama sekali ya jadi ini istilahnya kayak nanti aku tunjukin ininya deh ya frameworknya sama banget ini sih kayak gini disini ngomongin produk development tapi ini juga produk itu di karir gitu kan karir development aku juga it's not a launch and leave process gitu jadi dari kalian lulus terus kerjaan pertama yang kalian masukin jujur aja itu kayak probably very unlikely you will stay there maksudnya itu cuma kayak tumpangan doang itu mungkin jaman dulu orang tua kalian yang kerja di Toyota atau whatever stay for 20 years atau apa tapi jaman sekarang it's very rare gitu kan artinya apa ketika ngomongin karir ya nggak harus mikir kayak oke yang gua kerjain besok tuh bener-bener harus yang gua kerjain 20 tahun lagi nih gitu I cannot learn anything else but best gitu kan nggak kayak gitu cara mikirnya oke waktu itu kalau mau jujur ya waktu itu join consulting juga kan tadi aku bilang I didn't know what consulting does nanya orang tua tau nggak mereka jawabnya apa ngapain kamu jadi lawyer lawyer apaan gitu kan jadi mereka kira McKinsey itu lawyer gitu nah tapi kenapa akhirnya join gitu ya jujur-jujur aja ya I needed the money gitu kayak it was a good offer I join terus di consulting itu nggak tahu sih kalian punya punya senior atau nggak yang pernah di consulting pernah cerita-cerita atau nggak ya tapi kerjanya sih gila sih kayak Roddy ya kayak rata-rata kerja seminggu itu 70-80 jam seminggu kayak orang-orang normal kan 40 jam ya sehari seminggu ini dua kali lipat pernah gue kerja 120 jam seminggu itu benar-benar dicatat gitu tapi what apa yang aku dapat dari pengalaman itu selama by the way 5 tahun ya 5 tahun itu lumayan lama itu beberapa hal sih yang pertama itu kan project based ya jadi tiap 2 bulan 3 bulan ganti projectnya jadi kan itu nggak secara nggak langsung maksa aku untuk belajar industri baru setiap kali join project baru kan maksa aku untuk belajar sama orang-orang yang berbeda di setiap project gitu jadi nggak bisa tuh nyaman sama orang ini yaudah kerjaman ya aja gitu itu terus tiap terus kayak harus mikirin problem yang berbeda tiap 2-3 bulan gitu kadang-kadang projectnya adalah gimana nih kita grow 5x kadang-kadang kita milih siapa nih untuk kita cut cost untuk di kill gitu kan di cut gitu dari company pertanyaannya beda-beda gitu setiap company nah jadi kan tiga hal itu kalau misalnya dikerjain terus-terusan ya 5 tahun mungkin ada kali 100 project yang aku kerjain gitu ya ya pasti kan kebentukan cara mikir yang cepat cara adaptasi sama orang yang cepat dan cara untuk problem solving yang cepat gitu nah itu itu yang akhirnya menurutku bisa dipakai di dimanapun ya mau di mau di even if I didn't join Grab atau nggak join Sayurbox mau join I don't know Astra atau apa itu kan tetap berguna kan terus pertanyaan berikutnya kan oke kalau misalnya itu kan skill-skill yang fundamental yang bisa dipakai dimanapun gimana kalau skill-skill yang tentang product specifically gitu kan nah tapi aku balik tanya nih dulu pas join consulting emangnya aku ngerti cara bikin problem solving cara bikin chart gitu cara bikin powerpoint cara ngelakuin research nggak diajarin sih di UI kalau dulu ya nggak tau ya tapi kalau sekarang dulu sih nggak ya so I had to learn right maksudnya nah tapi pertanyaannya tadi kan gimana caranya ngebagi waktu gitu work-life balance kalau gue pribadi punya kepercayaan kayak there's a time for everything gitu jadi you cannot do everything at the same time you cannot have everything at the same time gitu jadi pas awal-awal karir ya gitu kerjanya gitu 70 jam 100 jam gitu I mean tapi was it worth it? for me yes for you gue nggak tau gitu jadi balik lagi nih pertanyaannya when you manage work-life balance ya depends what you get out of it and depends how much you're willing to give gitu kalau menurut gue ya jadi I cannot answer that for you karena jujur dibilang ada balance nggak ada sih kalau dulu ya tapi ya it got me where it is where I am today jadi ya pro and cons ya oke ngejawab nggak? oke oke ya atau whatever ya ada pertanyaan lagi tes 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 kalau aku Fail dari manajemen 2020 pingin nanya tadi kan kau ngejelasin kalau misalnya apa 80% dari project akan gagal ya, terus yang berhasil 20% kayak, oh penanya dong, kayak how do you accept failure gitu, terus kayak how do you process failure kan, mungkin kalau masih kuliah kan kegagalannya kayak nilai jelek atau apa, itu kan kayak langsung breakdown atau apa, kayak what's the best way to process and to accept failure gitu, menurut kakak, terima kasih kak. Ya, ya, that's a good question, kadang-kadang ini tim gue suka ada yang curhat gitu, karena Cita aku pengen cabut, aku capek gagal gitu, itu wajar banget. Yang pertama, udah pasti dari awal harus set ekspektasi yang bener ya, maksudnya gini, kalau kalian expect, oh gue pasti kalau gue daftar ke Stanford, gue pasti keterima, ya you will fail gitu, most likely you will fail, jadi kan ekspektasi sama kenyataan udah pasti gak singkron tuh gitu, jadi dari awal tuh, try your best, but don't expect anything, ini my view ya, about life, about business, about projects gitu. Yang kedua, jelas nih kayak kadang tuh ya, yang paling sulit tuh, ini sama sih kayak percintaan ya, kalau misalnya hubungannya udah gak berhasil, tapi kalian hanging on, kayak misalnya seharusnya udah putus sih 6 bulan yang lalu, tapi di hang on, terus kayaknya bisa nih, kayaknya bisa nih gitu, sama nih kayak project sama kegagalan gitu, kadang-kadang kita gak sadar, kita tuh sebenarnya lagi gagal, dan kita harusnya move on, tapi kita gak move on, move on. Jadi saran yang kedua adalah, punya metrik yang jelas nih, kapan ketika gagal, gue akan move on gitu. Contohnya, dulu pas gue apply MBA, gue daftar 2 tahun berturut-turut by the way, jadi yang tahun pertama, gue daftar di 2 sekolah, gak dapet interview sama sekali. Yang kedua, tahun kedua, gue daftar di 3 sekolah, semua keterima, kewartaan MIT sama London Business School. They're not bad schools kan. Nah, tapi kenapa pas di tahun pertama, gue berhenti gitu disitu. Karena dari awal gue bilang, hey, kalau misalnya, gue gak tau nih mau MBA atau enggak, yaudah gue coba 2 sekolah, kalau 2 sekolah ini gagal, gue akan move on gitu. Ini udah dari awal kayak gitu, kalau gak kan bakal terus-terusan tuh, kayak, coba lagi ronde berikutnya, coba lagi ronde berikutnya gitu. Jadi, make it clear, apa sih milestone yang mau kalian ukur, yang menandakan it's time to move on gitu kan, itu yang kedua. Sama, mungkin yang ketiga kayak, yang terakhir ya, apa, kayak tadi sih, ini masalah mindset ya gitu kan, kayak, yang penting gagal itu dari situ, you get something for the future gitu kan. Contohnya tadi yang belajar SQL atau belajar coding, ya oke, I didn't end up being an engineer kan, obviously. Tapi kayak, ternyata helpful nih buat product management gitu, pas lagi ngomong-ngomong sama engineers, I get what they're going through gitu, I understand what they're asking. Itu kan sesuatu yang gue dapet dari kegagalan dari jadi coder kan. Jadi, it's about mindset and perspective ya, kayak, ya, it's not like you don't get anything kan, you get something out of it gitu. Helpful ya, hopefully, I don't know if it answers. Sudah terjawab, Kak, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama gue Bento, dari manajemen 2020. Jadi, pertanyaan saya itu, jadi kan nowadays itu, most people kayak sumuran aku itu dari anak-anak dari SMA, dari kuliah itu kan, ada rasa ketakutan sendirilah untuk handle failure, apalagi udah masuk dunia karir gitu. Dan, after, I think after the COVID-19 gitu kan juga, orang-orang kayak Genji gitu, is prone to mental illnesses, or gak bisa handle failure, dan mereka cuma belajar ya, dari cerita-cerita orang, dari tulis tadi gitu, dari taka sendiri tuh, ada gak sih kayak tips untuk kita gak handle failure itu, supaya kayak, kayak, mau siapa as Genji gitu, kayak bisa handle failure itu gitu, untuk dikendali gitu, thank you. Tadi mic-nya putus-putus, ada yang bisa rephrase gak ya? Kayaknya dia posisinya tuh kejauhan deh dari ini. Test, test. Test, test, test. Test, halo kak, keduanya gak? Tadi, pertanyaan saya tuh, kan nowadays, kayak orang-orang Genji, seperti kita ini, dari SMA, dari kuliah gitu, tuh gak bisa nge-handle failure sebeda sedemikian rupa gitu. Mereka itu belajar problem itu, dan belajar cara nge-solve itu ya, mostly dari case study, or maybe cerita dari mungkin orang tua mereka, atau kayak orang yang lebih tua gitu. Tapi, from what I experience itu, nge-handle failure itu is not easy gitu. Apalagi, dimana sekarang kan, era-era, dimana kompetisi tuh udah mulai kuat, dan kayak, moving to technology, and people are becoming smaller and smaller everyday, and competition getting higher, and feel of failure itu makin gede lah. Jadi, pertanyaan dari aku tuh, untuk, ada gak sih kak, dari pesan buat, dari kakak, buat kita Genji gitu, untuk nge-handle failure properly, dan kayak, why we shouldn't be afraid of fail, or handling problems in the future gitu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin gue ceritain contoh failure gue ya, tapi maaf banget sebelumnya, kalo kalian gak nganggap ini failure, but it was a failure to me ya. Jadi, ya, jadi, dulu di, pas di consulting, di management, di McKinsey ya at least ya, itu tiap 6 bulan, dikasih performance review nih. Terus, kalo misalnya kalian 2 kali, di bawah rata-rata, you're kicked out, you're kicked out. Nah, terus, ini bukan masalah kalian kayak, oh gue dapet C, jadi gue gak gagal kelas gitu, tapi kayak, ini kayak, ini, apa sih namanya, distribusi normal gitu. Jadi, your performance tergantung performance orang lain. Nah, terus, gue pernah, kan gue ceritakan tadi, gue pernah exchange ke Belanda kan, di consulting. By the way, itu kayak agak random ya, jadi kayak gue orang pertama dari Indonesia yang ngelakuin itu, yang lulusan lokal ya. Nah, jadi kayak, itu aja udah satu resiko yang gue ambil gitu kan. Tapi ya udah, gue ucuk-ucuk ke Belanda gitu kan. Di sana, obviously it's very different kan. Kliennya beda, partner-partnernya beda, culture di luar sana beda. Terus, gue dapet performance review dari satu project di bawah rata-rata. Nah, terus kayak, pada saat itu tuh gue kayak, ya Tuhan, gue gak pernah gagal nih, IPK gue tuh dulu bagus, Kenapa gue begini, begini, begini gitu kan. Terus, gue udah kerja di consulting 4 tahun. Maksudnya, sekarang sih gue di bawah rata-rata kayak gitu kan. Mikirnya, kayak heboh banget waktu itu. I cried for like 3 days gitu kan. Terus, gue nelfon partner, salah satu partner di Indonesia. Ya, dulu di Pertamina. Dia nelfon. Riff, gue dapet performance review jelek banget nih, gini, gini, gini. I'm such a failure, kayaknya gue harus quit, gini, gini, gini. Terus, kata dia, coba tebak kayak apa. Dia bilang, oke, emang kenapa kalo lo di bawah performance review-nya? Emang lo dipecat? Terus, kalo dipecat kenapa? Lo gak bisa dapet kerjaan lain. Terus, kalo gak dapet kerjaan lain, kenapa? Emang lo gak bisa makan? Terus, kalo gak makan kenapa? Woy, ini terus sampe kayak gitu. Terus, pas itu gue sadar, bener juga ya. Ya, it's actually, yang bikin gue takut itu diri gue sendiri gitu. Karena, in reality, it's not gonna be as bad gitu. Kayak, in reality, likelihood gue dapet kerjaan lain, very high. Likelihood gue gak makan, very low. Terus, kalo pun gak makan, emang berapa lama sih gak makan? Maksudnya kayak, kalo dipikir pake logika tuh gak masuk gitu ketakutan itu. Jadi kan ini cuma masalah, sebenernya, satu emosi. Karena, ya, kita gak pernah gagal gitu kan. Terus kayak gak tau nih, cara manage emosi sendirinya. Sama yang kedua, jujur-jujuran aja ini gengsi, ya gak sih? Kayak, masa lo bilang sama temen lo, oh iya, gue udah jauh-jauh ke Belanda, tapi gue gagal. Itu kan kayak gak enak gitu kan kesannya. So, I think, at the end of the day, it's you. Yang making yourself afraid ya. Most likely, you'll be fine. Cuman, ya itu, mindset-nya tuh kayak, ya gengsi ya. Terutama ya. Kecuali ya, kecuali kondisinya adalah, your family depends on you gitu, 100%. Literally, mereka gak bisa makan besok kalo lo di project ini gagal gitu. So, I agree, ada cases dimana kegagalan itu gak affordable ya. Tapi, most likely that's not the case gitu. Especially di kalangan, kayak kalian yang, you can get another job kalo gagal. So, ya mungkin itu kali yang bisa aku iniin. Tapi, jujur aja ya, kalo misalnya gak ngalamin itu dan beberapa kegagalan lainnya, mungkin aku gak sempet share semuanya. Tapi, kalo gak ngalamin itu sendiri, I would not be able to say to you these things gitu. Ya, sama aja, I will feel the same way as you gitu. Kayaknya serem banget, kayaknya gagal. Itu gak bisa gitu. Jadi, emang ya ini kayak gimana ya, kayak ya harus ngalamin untuk bisa get to that perspective gitu. Unfortunately, then I'm not gonna say it's fun ya. Of course gak fun untuk kayak menerima bahwa itu kegagalan gitu. Itu gak fun. Tapi, ya you just have to go through with it gitu. Dan kalo udah sekali ngelewatin, jujur kegagalan berikutnya gue udah bodo amat gitu. Kayak ya udahlah ya, ya udahlah ya gitu. Jadi, I can say like right now, kalo gagal ya udah move on aja gitu. Tapi ya bener harus dilatih gitu gagal. Kalo gak, gak akan bisa. Udah abis ya waktunya ya. Oke, 5 menit. Kalo misalnya masih ada pertanyaan, satu lagi kali ya. Oke, saya ingin bertanya kak. Ini terkait poli nomor tiga ya, yang design your organization to force. Nah, kan yang namanya kayak sailor box ini startup ya, yang perlu banyak penyesuaian ya dari market ya. Nah, kan yang namanya kita satu organisasi nih, tim terlebih kalo kita itu berada di posisi atas ya. Nah, dengan design untuk menekan supaya tim kita itu bisa bener-bener di force ya. Maksudnya bisa bener-bener lakuin inovasi gimana sih kak. Karena kan ada konsekuensi kalo misalnya kita terlalu menekan tim kita itu bakal ada namanya kayak overload lah. Atau nanti ada demo lah. Nah, itu kan juga tantangan internal sendiri ya dari tim kita di luar dari projectnya kayak gimana. Seperti itu kak. Terima kasih. Apa gue gak denger ya, apa gimana ya? Boleh uang tepi tanpa masker gak? Ya, jadi saya bilangin lagi. Ini terkait yang itu ya, poin nomor tiga yang design your organization to force innovation. Nah, kalo misalkan kita mendesain organisasi kita ya, terutama sebagai tim nih. Kita misalnya bagian atasnya buat menekankan pada bawahan kita supaya terus menerus untuk berinovasi. Nah, itu kan ada konsekuensinya ya. Misalkan dari tim kita itu bakal nanti terlalu banyak tekanan jadi overload lah. Atau ngga nanti mereka demo lah. Dan itu juga kan akan mempengaruhi performa mereka dalam melakukan inovasi. Nah, itu caranya gimana kak? Bisa menghandle supaya antara inovasinya bisa tetep ada progres dan mereka juga bisa tetep jalan sesuai apa namanya ya. Koridor lah. Gak terlalu terbebani banget. Seperti itu. Ya, that's a great question. Oke, jadi kalo misalnya gue boleh jujur. Hiring, kalo gue hiring tim growth gue di Sirebox itu paling susah. Jadi kayak... Terakhir kali gue punya head of growth itu satu setengah tahun yang lalu. Sampai sekarang gue belum punya pengganti. Kenapa gitu? Karena gue percaya kayak... Apa ya? Fit, fit ya. Orang tuh fit ngga nih sama role ini tuh ngaruh banget gitu. Ini kayak istilahnya kayak... If you ask an elephant to swim, ya obviously they will fail gitu. Ada juga, ada orang-orang yang dia ngga bisa terima nih yang dia kerjain tuh gagal gitu kemungkinan. Ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang kayak... Gue pengen ngerjain hal baru aja tiap hari. Kayak pengen aja nyobain hal baru gitu. I don't really mind. Kayak ini ngga workout gitu. Nah, jadi menurut gue itu udah pasti nomor satu ya. Jadi, choose the right people for the right role. Termasuk di sini gitu. I think... Coba ya, contohnya gimana ya. Kayak di Grab juga gitu ya. Dulu di Grab, ada tim namanya Grab Ventures gitu. Itu juga isinya orang-orang sedikit banget. Cuman kayak sepuluh gitu ya. Dibandingin beribu-ribu dibandingin company lain. Eh, di company, di bagian lain. Tapi, sepuluh ini tuh... If you meet one of them, you will know. Oh, ini kenapa mereka di sini gitu. Karena emang orangnya tuh gitu banget. Cara mikirnya kayak, yang penting kita cobain, cobain, cobain. Innovate, innovate, innovate gitu. Jadi, gue percaya you cannot force someone who's not fitting into a role to do something gitu. Itu fundamental ya. Terus mungkin, yang kedua. Sebenernya kan gini, sumbernya orang motivasi kan macam-macam kan gitu. Even you as a person, sumber motivasi kan juga banyak nih. Bisa dari, oh project gue selalu sukses gitu kan. Oh, performance revolution gue selalu bagus. Oh, gaji gue naik gitu kan. Motivasi banyak nih. Jadi, gimana caranya supaya kita, as a manager, find those pockets of motivation. Dan nyocokin sama kerjaan itu gitu. Contohnya ya, ada satu anak yang dia bagus banget project managernya. Tapi, sempet beberapa kali dia mot gitu. Gara-gara dia ngerasa, aduh kok gagal terus gitu. Terus pas gue tanya-tanya, emang kenapa sih kalau gagal? Isunya dimana? Emang isunya dimana? Digali? Terus, gue sesi sama dia kayak dua jam, kayak lima kali gitu. Akhirnya nemu nih jawabannya. Ternyata dia, dia tuh gak senangnya gagal tuh. Gara-gara dia takutnya timnya gak senang kalau mereka gagal. Nah, terus gue tanya kan ke timnya. Gue tanyain semuanya gitu. Emang how are you guys doing? Are you happy? Semuanya senang, happy banget. Mereka happy gara-gara projectnya mereka tuh selalu dilihat sama CEO gitu kan. Atau mereka happy karena kayak mereka ngerasa kerana aja gitu project managing gitu kan. Jadi, ternyata ketakutannya anak gue, project manager gue, itu karena sesuatu yang tidak nyata gitu. Jadi menurutku, when you happen, when you go through these points yang orang demot atau apa, harus bener-bener go into the detail of what drives them kayak gitu gitu. Kalau enggak, gak bisa disolve kan. Nanti ujung-ujungnya, tiap kali orang demot dipindahin. Orang demot pindahin ya gak bisa kayak gitu gitu. Jadi harus define what is it gitu kan. Dan most likely, itu gak bener gitu. Reasonnya mereka. Tapi ya lo harus bantu mereka get to that point gitu. Itu sih yang aku alamin sama project manager aku yang beberapa kali mau cabut. Thanks for your time, my engagement-nya. Really appreciate it. Hopefully, tadi helpful. Kalau misalnya ada apa-apa, reach me through LinkedIn. Kalau misalnya butuh bantuan nyari kerjaan or whatever. Atau mau nanya-nanya tentang karir. Feel free. Oke, keren banget tadi rektur dari Kanasita. Boleh luang tepuk tangannya lagi yang meriah. Mungkin sebelum kita lanjut ke lektur sebelumnya, aku mau ingetin dulu nih. Buat yang duduknya masih belum ada jarak, boleh duduknya sesuai ada jaraknya dulu ya. Kalau misalnya ada kuning-kuningnya berarti gak boleh dudukin nih. Kakak yang sini mungkin boleh kasih jarak dulu. Tapi boleh kursi tengahnya diisi dulu, Kak. Sini. Oke. Oke, terima kasih. Dan mungkin kita langsung lanjut aja ke lektur selanjut kita, Kak Dani Koasasi. Mungkin boleh tepuk tangannya dulu yang meriah buat Kak Dani Koasasi. Oke. Terima kasih. 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 Anak FA. Kalau mau dari sekarang belajar coding. Belajar programming. So you need to learn from yourte friends ya. Zusammen from the faculty of computing science Atau misalnya ke anak teknis segala macam Belajarm. 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 Itu sama kayak dulu SPSS kita dibelajar Cuma sekarang udah bisa buat programming segala macam 群�wam Bahkan tadi kalau Nachita bilang Dia belajar untuk yang SQL Kemudian juga sama yang lain Itu, believe me ya, sekarang aja udah kita pelajari dan apalagi nanti berapa tahun ke depan. So kalau selain itu mungkin dalam hal untuk pengalaman kerja, lebih banyak di multinational companies, banyak kan pegang untuk strategic planning, business development, kemudian juga untuk product development, dan terakhir ini sekarang lagi fokus ngencengin ikat pinggang, bootstrapping untuk beberapa perusahaan yang saya dirikan. Saya gak bilangin startup, karena sama aja, startup mau KM segala macam sama-sama aja, yang penting kita benar-benar usahainya benar gitu kan ya. So sekarang bootstrapping, saya belum mau ambil visi dulu segala macam, karena saya yakin banget kalau once you get the money from visi, your life is ruined. Soalnya lu bakalan dikejar-kejar mulu, bakalan diini-ini mulu, mendingan udah santai aja dulu. Kita develop dengan yang baik, dari mulai awal, organik, banyak failures juga, nanti mungkin akan saya ceritakan juga failures seperti apa. So today I'm not going to tell you about my company, tapi kita belajar dari suatu perusahaan yang sangat-sangat agile gitu ya. Sekarang zaman-zamannya kalau bilang agile gitu, kayaknya apa sih yang ada dalam bidang pikiran teman-teman semua kalau ngomongin agile gitu. Wah, agile ini, agile itu, pokoknya sekarang kalau jargon gitu ya, anak jaksel aja kalau ngobrol di satu coffee yang hidden gem, ngomongnya agile, ngomonginnya macam-macam. Agile itu apa sih? Ada yang tau gak? Ya gak apa-apa kalau gak ada yang tau, gitu juga baru-baru mulai belajar ya kan. Tapi kalau misalnya sekarang topiknya tentang agile, nah mungkin ada yang terbensiknya, kira-kira what do you think about agile? What is about agility gitu ya? Saya tuh sering kalau misalnya sekarang ngomongin ya, because one of my startup sekarang, aduh saya ngomongin startup lagi, one of my company sekarang itu lebih banyak memberikan executive education. So in the education technology platform yang saya punya, saya memberikan executive level education, di mana saya tanya mereka, agile itu apa? Kalau rekan-rekan mahasiswa aja masih bingung, sama juga di corporate level executive juga masih bingung, agile itu apa? Agile itu masih dibilang kayak, oh saya tuh kalau misalnya harus sebagai finance, saya bisa belajar marketing ya? Ya bener juga seperti itu. Tapi gak seperti itu doang, karena apa? Karena kalau misalnya kita hanya cuma pindah, ataupun belajar hal yang lain, doesn't mean nothing. Tapi apa? Yang mau kita ambil adalah cara kerja, pola pikir, and then kita itu bisa adaptasinya itu cepat banget. Saya sering bilang agile itu adalah apa? Agile. You need to grow fast, you need to adapt fast, you need to learn something new. Fast! Makanya, nanti kalau misalnya pertama kali cari kerja, jangan hanya stuck di satu tempat. Jangan hanya stuck, bukannya pindah-pindah kerjaan ya, bukannya kayak kutu loncat, pindah-pindah company, enggak. But, in one department only, jangan sampai seperti itu. Coba minta, boleh enggak saya belajar tentang, anak finance nih, belajar tentang hukum, anak hukum belajar tentang ini. Or, get involved in so many projects. Ya, it will give you a lot of lessons. Benar banget. Nah, ini pun yang terjadi nih, mungkin quick survey sekarang ya. Yang pertama adalah, siapa yang di sini? BTS Army. Tadi enggak ada yang ngomong ya? Enggak ada yang mengaku. Benar, enggak ada ya? Ya ampun, di sini mungkin bukan sarangnya BTS Army, ini kali ya. Mungkin lebih kejaksel kali, banyakan BTS Army gitu. Tapi, kalau misalnya yang lain, yaudah enggak apa-apa. Berapa banyak dari kita yang di sini, pasti semua, pasti sekolah ya. Ini banyak kan saya kasih buat yang eksekutif sih. Yang udah ada kerja magang-magang di startup? Atau di tech companies? Ada? No? Belum ada? Oke, mungkin banyak kan masih di spester 1, 2, 3. Ya, mungkin belum bisa magang, enggak apa-apa. Nah, cuma pasti tahu dong, yang namanya BTS, ya, bukan yang tower yang tinggi itu, bukan, tapi BTS, grup musik, ya, Jungkok, Suga, saya enggak hafal yang lainnya, siapa-siapa aja. Sekarang balik lagi, saya bukan BTS garis keras. tapi, but the way, ya, ya, they change and disrupt, ya, the music industry, sampai globally, as, apa, champion, ya, kalau dinobatkan oleh Time Magazine, itu bilang bahwa, you name it lah, all the awards, bahkan yang, award-nya itu yang sudah sangat-sangat native-nya American, ya, Billboard Music Award, kemudian American Music Award, kemudian Grammy Music Award, itu kemarin, yang jadi rajanya, itu adalah si BTS. Ya, kalau ngomong, bilang BTS, ya, kalau saya bilang, belah tentara selatan, gitu ya, padahal ya, mereka juga dari macem-macem, gitu kan, nah, dimana, dari semua, hasil-hasil pencapaian ini, enggak hanya cuma music, it's not only just music, but music is the mean, one of the means, ya, untuk mencapai tujuannya mereka. Kalau boleh dibilang sekarang, everything is BTS size, kalau ngomongin kayak BTS size, gitu ya, tapi ngomongin BTS size, yang namanya dari merchandise, kemudian juga dari namanya, you know it, ya, teknologi company, bahkan lately, they had this kind of like, contract ya, with Hyundai, untuk memperkenalkan, yang namanya robotnya mereka, yang terakhir, kerjasama dengan Boston Dynamics, by the way, Boston Dynamics, quite by Hyundai, gitu, itu mereka menjadi brand ambasadornya, coba apa hubungannya musik, sama yang namanya robot, robot anjing gitu kan, tapi kalau lihat iklannya, itu dia, now, the brand ambasador. Dan yang terakhir, mungkin yang teman-teman punya sekarang adalah, souvenir-nya adalah dengan, BTS, McD meal, ya kan, siapa yang beli dari Tokopedia, milinya doang, enggak, atau ada itu yang nimbun, ya, udah diborong di hari pertama, kemudian ditimbun, buat dijualin di Tokopedia, ya kan, banyak yang, namanya anak ekonomi, kan, otak bisnisnya langsung jalan, ya kan, nah, kemudian, mereka juga, co-branding dengan berbagai macam, fashion, brand, yang terkenal, elektronik, segala macam, nah, dibilang sebagai, bukan hanya, sebagai music genius, but also branding genius. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, nih, their contribution, ya, to the South Korean economics, itu dihitung-hitung kayaknya, sepertar, 5 billion US dollar, sekitar 0,3 persen, dari GDP-nya South Korea. Memang kecil, tetapi, kalau ngelihatin, GDP-nya South Korea, mungkin nomor 7 atau 8 sekarang, 0,3 persen kaliin aja. Jadi, itu bilang 5 billion, ya kan, udah ada di sini angkanya. So, what does it mean? Ini aja udah bisa ngasih kontribusi gini, gimana kayanya coba? Bukan dari musik doang, dan ini adalah salah satu hasil ekspor, yang tersukses dari Korea Selatan. It's not just about products, not about goods, not about electronics, not about high tech companies, BTS diekspor. Ya kan? Nah, dimana, sebenarnya ada sosok, yang dibalik semua ini. Ada yang kenal gak nih, dengan ATC Korea yang ada depan, selain BTS? Ada Nana, ada Lee Hun, aduh ini, ini playlist dari, Spotify-nya apa aja sih? Mickey, 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 Rice Bryant, apa lagi? Yakin nih, gak ada nih yang playlistnya Korea Balat, gak ada? Dikit-dikit aja, Lee Hun segala macam, gak ada. But, ya, ini semuanya, sebenarnya, ada mastermind, ada yang menjadi penopang di belakangnya, itu adalah hype. hype, atau, pilih-pilih known as, big hit entertainment. And they claim themselves, not as a music, artist management kind of stuff, they claim themselves, as a technology company. Apa hubungannya, technology company, with, artis-artis. Saya banyak belajar dari BTS ini, bahkan sekarang, saya bikin untuk education track platform saya, itu udah lebih kepada artist management. Siapa yang menguntungi nanti, menjadi fasilitator, instruktur, itu udah kayak artist management, tapi, dibantu dengan, education technology platform. hype ini, berdirinya tahun 2004. Awalnya memang, sebagai artist management. mereka yang nge-branding, mereka yang ngelatih, mereka yang mendorong, mempromosikan, segala macam. Tapi ada waktunya, mereka juga, kalah ya, mereka itu, bahkan hampir bangkrut, di tahun 2014. Dimana, waktu itu mereka sebenarnya, baru mau meluncurkan si BTS, tapi hampir bangkrut. But they got this kind of like, very important pivot, ini ya, experience, akhirnya mereka sekarang, jadi salah satu, big tech companies, yang valuationnya itu, maka sudah lebih banyak, dari bandingan fintech, atau segala macam, yang ada di, South Korea. Nah, karena itu, sebenarnya, kalau boleh dibilang, they're not only just, music industry startup, tapi mereka juga, sekarang menjadi, salah satu tech company, yang mereka itu, bersaingnya, udah kayak, kayak dengan Netflix, dengan Spotify, dengan streaming services, ya, semua unicorns, atau segala macam, dekacons, nanti kita lihat ya, valuasinya berapa besar. Nah, now everything is digital, ya kan, everything is content, dimana, nih, pertama kali di invest, tahun 2015, 4 million US dollar, sekarang, udah revenue, 494 million US dollar, ya, you name, ya, you name lah, unicorn di Indonesia, dekacons Indonesia, belum ada yang kayak gini, jadi kalau misalnya, nanti mau bikin sesuatu startup, gak usah harus yang bikinnya, wah e-commerce, fintech, segala macam ya, I strongly encourage you, kalau misalnya, teman-teman, mau tuh dibikin, aplikasinya buat JGTC, untuk bikinin, jadi sebuah startup, do it, coba, coba, itu juga bisa menjadi, salah satu sumber of, source of revenue, bahkan saya yakin nih, teman-teman sekarang, yang mungkin jadi panit JGTC, udah banyak yang jadi artist manager, ya kan, ya bener-bener ya mas ya, mas bukan artist, tapi ada gak temannya, yang sekarang jadi artist manager, atau ada jadi promotion manager, buat untuk, social media influencer, atau segala macam, banyak, dulu teman saya aja, jadi artist manager, zaman waktu kuliah, kenapa gak sekarang, lebih banyak lagi, ya kan, pasti, nah dimana, valuasinya dibilang, quadru, apa namanya ya, berarti kalau misalnya, unicorn, tiga apa, trikakonah, apalah namanya gitu, dan udah IPO, IPO, sampai sekarang dia udah, valuednya, ya, 587, bilion dash dollar, ini beneran ya kayaknya, yangkanya, ya kayaknya sih bener, ya total asetnya itu, 363 bilion, oh enggak, bukan dollar, tapi dalam Korean won, nah dimana, teman-teman semua, ini, bukan karena mereka itu, jago di teknologi, dia ada teknologi company, but not because of, teknologinya, it's not about just teknologi, agile mindset, it's not about kita mau pakai teknologi apa, teknologi apa, iya itu salah satunya, cuma, apa yang membuat kita agile, berdasarkan siapa, your customer, kalau bukan customer kita, siapa lagi kita mau bikin bisnis, oh by the way, saya mau izin, saya buka speaker, apa speaker lagi, buka masker boleh ya, alright, nah, siapakah customer mereka, Korean, Japanese, kemudian juga sekarang udah merambah, Indonesian, kemudian Westerners, segala macam, dan menariknya, even though, they only speak Korean, walaupun salah satu anggota dari BTS itu, jago banget bahasa Inggrisnya, saya gak tau yang mana, tapi, they know, the pain point of their, audience sama viewersnya itu, gimana caranya ngetik nih, untuk bahasa-bahasa Korea, even though, they only speak Korean gitu, nah, dimana, sekarang, produk-produknya itu, macem-macem lah, dan, kalau ngomongin soal konsert, gak hanya soal offline doang, pada waktu pandemi kemarin, they got this very, very pivotal event, yang mereka sebelumnya offline-nya dipenuhi dengan beratus-ratus, atau beratus-ratus ribu orang, kemudian pada waktu online, lebih banyak lagi, how come? jadi, kalau sebelumnya offline-nya itu dihadiri oleh tiga ratus ribu, sorry, tiga puluh ribu orang, pada waktu online, dihadiri oleh sembilan ratus ribu orang, dan ini, mereka menggunakan teknologi yang gak bisa disadap, gak bisa di duplikasi, jadi, kalau misalnya kita beli satu tiket, cuma bisa nontonin di satu device untuk streaming doang, gak bisa tuh, nanti di copy lagi, untuk link-nya, gak bisa tuh, kalau misalnya nanti kita masukin ke dalam device yang lain, gak bisa, tapi kalau orang Indonesia, sangat-sangat kreatif, yang ada di satu layar, dikasih tontonan, di belakangnya ada kamera tuh, untuk streamingin ke yang lainnya, ya, kita memang benar-benar kreatif banget, nah, yang menarik lagi adalah di sini, how they turn into music industry, ke digital era, kemudian sekarang juga udah merambah web 3, mereka punya first-nya sendiri, yaitu di Weverse, dan kalau dibilang ya, ini oleh CEO-nya dari Big Hit, dia bilang bahwa, again, yang penting itu adalah, knowing your customer's pain point, and then how can you translate it, into a good product, and a good service, kita coba denger ya, ini dalam bahasa Korea, tapi tenang aja, ada penjemahan ya, itu bahwa. 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 selamat menikmati 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 and then you will have a lot of like agility kita tuh udah mulai banyak ngomongin tentang usaha kita, nah ini saya kasih contoh saya gak tau kalau sekarang di FEBW seperti apa tapi kalau sekarang saya ngajar di salah satu kampus tenama Indonesia juga itu mahasiswa saya karena saya ngajarnya innovation and entrepreneurship lebih kepada entrepreneurship ya itu pasti ada project yang mereka kerjakan bahkan when they started the course itu mereka sudah ada yang punya usaha, saya yakin teman-teman juga udah punya usaha nih saya di sini punya usaha usaha apapun gak cuma usaha jual beli tapi juga mungkin usaha jasa maukah jadi tutor untuk anak SMA segala macam, nah ini kejadian berapa tahun terakhir saya ngajari innovation and entrepreneurship, anak masih suara rata-rata sekarang udah punya usaha bahkan lagi saya ngajarin itu udah dapetin orderan-orderan ya mereka lewat dari HPnya dengan semudah untuk melihat IG Facebook segala macam WhatsAppnya orderan tuh udah jalan terus tapi saya bilang bahwa gimana caranya kamu membesarkan ini bagaimana caranya kamu pivot bagaimana caranya kamu bisa ngembangin lagi dengan teknologi yang kamu punyai apa yang dibutuhkan oleh customer kamu nah itulah akhirnya mereka lakukan sehingga mereka sekarang after setelah mereka itu lulus either mereka mau nerusin usahanya ataupun mereka mau jadi karyawan itu terserah tapi mereka sudah punya banyak sekali pengalaman dalam bisnis dan yang itu paling mudah lebih enak untuk bisa bagaimana interaksinya dalam kelas you know how do the business done and then you just learn from failures balik lagi tadi kalau dikatakan oleh Kak Nachita kan failures, failures, failures dan kalau misalnya dulu nih teman-teman disini semua anak MSS gak sih? gak semua kan ya? saya dulu anak MSS saya dulu anak MSS saya dulu general manager-nya kalau sekarang second inline-nya apa sih? chairman, setelah chairman apa lagi? strategic leader oh dulu setelah chairman ada lagi terus gue bawain semuanya gitu kan nah itu saya dan saya banyak belajar dari organisasi dan waktu itu gedungnya MSS masih satu gedung dengan jurusan jurusan lagi department management dan enaknya disitu one of the benefits jadi anggota MSS itu ruangannya enak kemudian juga banyak AC-nya segala macam itu kalau tidur siang enak banget disana saya gak tau kalau sekarang kayaknya tempatnya sempit banget ya mungkin kalau misalnya mau umpul-umpulan buat tidur siang juga agak susah gitu nah yang menarik adalah kita situ banyak juga belajar bisnis mulai dari bisnis jualan merchandise dari bisnis untuk EO mulai dari bisnis untuk publikasi bahkan untuk bisnis kita desain sesuatu banyak banget yang dilakukan disana dan itu that gave me a lot of like life experience nah mungkin satu hal yang saya mau bilang kalau tadi kita belajar tentang bagaimana pivotnya dari BTS dari berbagai macam artis yang di bawah naungan hype mereka sekarang excel ya propelled gitu menjadi artis global didukung dengan berbagai macam teknologi dan channel itu karena pivot karena ada agility disana mengerti dari keinginan kebutuhan dari customer itulah yang disebut dengan juga growth mindset dibandingkan dengan fixed mindset nah saya gak akan banyak ngomong tentang ini bedanya apa tapi teman-teman saya kasih satu cerita nyata saya hampir DO pada waktu saya masuk kuliah sini saya hampir DO di semester pertama saya dapat surat cinta waktu itu surat cinta itu peringatan warning letter kalau kamu nilai IPK nya gak di atas dua gitu ya kamu bakalan DO di semester kedua dan kenapa ngomongnya surat cinta karena waktu itu pembiming akademiknya kalau disini ada konselernya namanya siapa sekarang dulu namanya ibu cinta namanya jadi kalau dapat surat cinta dari ibu cinta itu berarti ini berarti kena masalah nih saya waktu pertama kali kuliah semester satu itu udah have fun mulu Senin biliar kemudian selasa pergi ke bengkel bukan bengkel ini ya bukan bengkel mobil bengkel kafe mungkin gak ada yang tau ya sekarang ya cuma kerjanya main mulu sampai akhirnya nilai jelek terus saya akhirnya sadar ketika dapat surat cinta itu saya itu adalah life turning point saya adanya disini akhirnya sadar saya udah masuk susah-susah kemudian juga saya bukan dari keluarga yang memang benar-benar mampu kemudian saya by the way juga saya benar-benar bukan dari keluarga yang benar-benar mampu banget ya saya tuh kalau misalnya pergi ke kafe segala macem dibayarin temen itu lebih enak ya kan nah saya akhirnya nyadar oh iya kenapa saya harus jadi kayak gini sekarang ya saya itu mau DO segala macem saya harus berubah semenjak itu semester 2 saya coba perbaiki nilai semester pendek saya coba cuci nilai akhirnya sampailah dimana saya udah bisa meningkatkan nilainya untuk EPK gak gede-gede amat gitu ya nah tapi saya melihat ada salah satu lowongan untuk menjadi asisten dosen dengan coba-coba gitu ya dengan agak sedikit-sedikit tede gitu ya udah saya apply aja dengan nilai yang pas-pasan eh keterima udah keterima gitu itu saya akhirnya hadar oh iya ya ternyata selama ini saya punya potensi cuma saya tuh gak manfaatkan dengan baik akhirnya saya harus berubah dan itu bener-bener life turning point kalau boleh juga pivotal moment buat saya dan akhirnya saya juga ngerti gimana sekarang kalau misalnya dulu saya struggle banget belajar sesuatu itu saya tuh orangnya sangat visual saya tuh kalau misalnya dosen cuma nerangin di depan saya tuh gak ngerti apa-apa saya harus gambarin akhirnya saya ubah itu dalam bagaimana saya memberikan materi dan saya juga suka teori konsep doang saya tuh sukanya memang gimana prakteknya gimana ngeliatin show me how and then I learn that's me itulah yang akhirnya saya ubah ketika saya mengajar nah itulah yang akhirnya membuat macam-macam ya dan ya oh kurang 15 menit lagi atau oh masih 15 menit lagi kira-kira udah minus 15 menit masih kira-kira udah udah ini ya kelebihan nah akhirnya saya sadari bahwa maybe it's one of the first events ya that I experience about agile adaptasi ke suatu hal yang baru kemudian memulai suatu perspektif yang baru dan agility is not about kita tuh berubah-berubah gitu ya enggak itu namanya penimplan prinsip musyar sama tetapi kita bisa coba berbagai macam cara untuk mencapai tujuan kita yang masih tetap sama nah berarti nanti kita tanya tujuan lo apa ya kan ada tuh website-nya tujuan lo apa.com ya kan buat kita yang galau kalau misalnya kita bingung overthinking mau kemana karir kita segala macam ya kan nah tapi kita coba aja dulu mulai dari waktu kita kuliah mulai dari waktu kita berorganisasi bikin proyek segala macam dan ini pasti akan ada satu sequence yang kita gagal naik lagi gagal naik lagi and then you know your SWOT strength, weakness, opportunity matretnya ada di mana dan itulah yang banyak dilakukan oleh startup sekarang even in the digital economy ini sangat cepat sekali akselerasinya bukan pindah-pindahnya ya tapi bagaimana akselerasinya you know you failed in this moment and then how you improve it masuk lagi ke berikutnya naik lagi naik lagi jadi ibaratnya sama kayak pair kalau misalnya turun dia naiknya lebih tinggi lagi kemudian turun lagi naiknya lebih tinggi lagi kayak gitulah agility is about adaptation is about how you think how you see things new kemudian adapt that new perspective untuk mencapai goal yang mau diinginkan nah ini mungkin banyak teori saya mungkin agak skip-skip aja ya kembali lagi kepada tadi yang untuk si BTS nah ini menarik nanti ketika dalam product development you must know about your user story pengguna kita tuh gimana sih kalau misalnya dalam konsepnya si BTS ini kalau misalnya para pendengarnya bukan orang Korea gak ngerti bahasa Korea gimana caranya bisa ngerti nih apa aja yang diomongin apalagi di youtube gitu kan banyak banget tuh wah ini ngomong itu ngomong ini ngomong itu ngomong segala macem ini ngomongin apa tuh bentar-bentar ketawa gitu kayaknya bentar-bentar udah kasih lihat segala macem terus pernah saya tuh coba ngikutin saya coba ketawa-ketawa aja ditanya ngerti gak? gak ngerti nah ini ternyata mereka they heard us kemudian mereka akhirnya membuat sesuatu yang agak lebih cepat bagaimana translatingnya itu bisa lebih cepat dengan menggunakan AI kemudian mereka bisa memberikan caption yang juga lebih nyata supaya ada engagement some interaction di youtube mereka di channel-channel social media mereka nah yang menariknya lagi adalah apapun yang mereka pakai setiap kali mereka shooting podcast ataupun youtube itu pasti besoknya atau soarinya udah keluar di tokopedia ya kan bajunya kayak gimana kemudian celahnya gimana sneaker gimana nah itu juga agility tuh cepat orang Indonesia cepat banget kak nawarinnya kak ini yang dipakai nih sama Jungkok kemarin nih ada di episode yang keberapa pakainya seperti ini harinya segini kirinya besok cepat kok itu agility juga cepat banget nah dimana ya ini nanti coba lihat ya dalam youtube-youtubenya mereka itu balik lagi nih apapun yang dipakai sama mereka besoknya udah dijual kemudian sekarang pembelajaran tentang Korea makin meningkat dalam riset terakhir itu salah satu bahasa yang paling dicari adalah Korea untuk apa belajar bagaimana menyanyikan lagu Korea dengan baik dan benar kemudian yang penting lagi adalah mungkin ini saya skip-skip aja ya lebih banyak teorinya tadi nah jadi bagaimana mereka merespon dengan digitalisasi pandemi dengan cepat agility segala macem dengan kolaborasi dengan berbagai macam musik-musik stars kayak si Coldplay ya kan by the way saya penggemar garis kerasnya Coldplay gitu ya walaupun Justin Bieber datang itu saya gak mau beli tiketnya ya ngapain juga saya bukan penggemar dia kan cuma saya bilang aduh kalau saya mau beli Justin Bieber tiketnya 5,5 juta mendingan saya tunggu Coldplay datang kapan atau gak saya datengin aja gitu ya melalui kapan lah nah kalau yang lain disini untuk BTS you know about industry 4.0 teknologi kan IoT 3D printing segala macem mereka juga udah ada pesi itu dan menariknya ada NFT kemudian nanti juga metaverse segala macem nah itulah hal-hal yang kalau boleh dibilang sudah masuk dalam agility dan benefitnya banyak banget intinya dari beberapa poin-poin ini adalah you can serve a better and quality ya product or service or even a combination between them itu intinya ujung-ujungnya itu awal-awalnya adalah dari keinginan customer prosesnya di tengah jungkir balik adaptasi segala macem so it's about mindset it's about proses dan nanti kalau misalnya lihat ini ada banyak sekali metodologinya buat agility nanti kalau misalnya dipelajarin by the way teman-teman semua diajarin gak tentang bisnis model canvas sekarang diajarin diajarin design thinking gak design thinking astaga anak fakultas ekonomi bisnis universitas indonesia gak diajarin design thinking design thinking gak ada oh my god ngomong nanti ini terbuka aja ngomong ya guys you need to learn it design thinking bisnis model canvas saya gak mau sombong tapi design thinking kita yang populerkan di Indonesia kita yang bikinin juga kurikulumnya buat binus prestamulia buat yang lainnya bahkan MMUI pun MMF ABUI itu anak pertama masuk kuliah itu langsung belajar design thinking seharusnya itu dari S1 gitu loh it's about agile methodology kalau itu gak diajarin you need to learn by yourself penting banget design thinking bisnis model canvas agile start up segala macem udah deh kalau bilang ya gak terlalu banyak lah teori-teori lah yang di kampus saya mungkin agak lebih provocating ya kan gelar saya tuh prov provocator sebenarnya tapi if you want to be agile sekarang saya bilang sama anak mahasiswa jangan hanya kuliah di tempat saya aja kalau teman-teman mau kuliah ambil kebetulan dan bisa sekarang dengan kampus merdeka ambil yang namanya tentang agile methodology di fakultas-fakultas lain bahkan di visip aja sekarang udah diajarin tentang design thinking masa di fakultas ekonomi dan bisnis universitas Indonesia gak diajarin tentang design thinking sayang banget kapan lagi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bisa agile dan menangkap peluang di masa digital economy atau mungkin harusnya nanti harus ada tuh mata kuliah tentang design thinking dalam ada gak sih oh my god ya masukin oke gak apa-apa saya lanjut aja ya agak-agak terkesima gitu ya sampai saat ini misalnya fakultas ekonomi dan bisnis universitas Indonesia gak diajarin design thinking oke gak apa-apa ya itu memang walaupun masih trend sekarang mungkin nanti berubah lagi tapi at least inilah kenalilah tentang metodologi-metodologi ini banyak banget ini ibaratnya kayak petanya MRT gitu ya tapi yang lebih kompleks saya mau bilang kalau mau belajar itu dari semua banyak ini belajar pertama design thinking kemudian belajar dengan bisnis model canvas lean startup sama scrum metodologi ya jangan tunggu kalian kerja baru belajar itu dari awal kuliah udah bisa kerja dan melakukannya dalam projek dalam organisasi ya sebenarnya saya mau kasih tahu satu hal saya tuh sebenarnya udah kasih pelajaran tentang design thinking kepada FEBUI sekitar 5 tahun lalu nah setelah itu harapan saya itu jadi mata kuliah gitu tapi akhirnya mungkin kalau belum ya gak apa-apa sayang banget sayang banget ya tapi ini salah satu hal yang kita harus juga sadari kalau mau ejal FEBUI mau ejal apalagi sekarang udah ditopang dengan yang namanya digital economy dan bagus banget gitu ya mumpung sekalian gunakan momentum ini untuk kalian sendiri bisa mendisrupsi cara kalian belajar ya gak bisa lagi tuh cuma hanya di kelas dengerin dosen doang ya kenat gak bisa lagi ya bahkan mungkin kalau bisa sekarang coba ikut masuk dalam kelasnya anak psikologi masuk dalam kelasnya anak teknik komputer ini bro masuk gak diliatin kan gak pake AI di scan ini anak kelas ekonomi atau bukan anak teknik enggak kan ikutan beneran it will broaden your perspective dan mungkin itu sorry banget kalau misalnya saya banyak memprovokasi but you I hope you learn about the presentation that I share and then kalau misalnya ada mau tanya juga tentang bagaimana jatuh bangunnya bisnis atau segala macam please feel free kita mungkin akan buka untuk Q&A sekali lagi kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun juga ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan mohon maaf sekali lagi ya terima kasih semuanya mungkin kita bisa buka dengan Q&A thank you oke mungkin saya sedikit kenalan lagi kali ya jadi kalau teman-teman yang belum ikut sesion satu belum ketemu saya jadi minggu lalu saya sempat jadi moderator jadi saya dari Iluni yang bagian kurikulum Dekon jadi sebenarnya sesi hari ini tuh agak sedikit bingung juga nih kami gitu kan karena sebetulnya ini penting banget karena berhubungan dengan mindset dengan berhubungan dengan fundamental gitu ya sebelum bisa ngerti nanti Dekon-dekon yang lain atau produk-produk digital economy lainnya itu nanti kenapa sih bisa muncul nah asal mulai itu dari session-session hari ini gitu tadinya tuh kami mau taruh di paling belakang tapi setelah kamu pikir kayaknya harus di depan dulu deh ini kayak belajar PPKN soalnya gitu kan dulu kan kita belajar gimana sih cara tenggang rasa gimana sih cara menghargai orang tua nah agile mindset ini sekarang jadi suatu hal yang penting banget kalau teman-teman mau survive nih gak jadi T-rex nah gimana caranya harus memahami nih mindset-mindset tentang agile mindset itu nah akhirnya we decided untuk udah deh kita pindahin ke depan deh ke sesi setelah opening jadi harapannya semoga teman-teman feel the ini ya apa ya merasakan kenapa sih harus kenapa sih jadi suatu hal yang kritikal banget untuk kita semua sekarang belajar tentang agile gitu belajar tentang memiliki lah bukan belajar ya kalau belajar kan cuma kayak waduh belajar aja teorinya apa gitu cuman feel the soul-nya gitu dirasain dimplementasin juga oke itu bridging dari saya mungkin ada mau mulai pertanyaan boleh disini silahkan biar in frame nih oke ya tanya apa aja monggo silahkan silahkan atau dari youtube ada pertanyaan oke boleh silahkan satu juta penanya yang mas baju putih salah satunya kalau lagi perkenalkan lagi nama saya Berto dari manajemen 2020 sebenarnya pertanyaannya simple aja sih jadi kan tadi di mention kalau misalnya kita kalau menjadi agile apalagi in business itu kita ngeliatnya customer gitu kalau misalnya untuk misalnya kita sebagai mahasiswa kayaknya mau mau bikin agile mindset gitu terus kita mau milih karir yang mana itu kita nge-base itu dari apa gitu agility-nya gitu itu aja sih oke boleh langsung ya sorry tadi namanya kurang kedengaran mas ya Berto ya Berto Berto oke baik kalau mohon maaf kalau salah saya mendengar ya tapi mungkin dalam hal ini agile sebagai mahasiswa milik karir dan segala macam ada hubungannya dengan itu ya tadi ya agak mengemas soalnya dari kami di depan jadi itu pertanyaannya kan tadi di mention kalau misalnya in business or nanti di dunia business gitu agility in business itu lebih ngarah base-nya itu di customer gitu kan kita ngeliat misalnya dari customer gitu kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa gini mau misalnya mau bikin career path kita gitu atau membangun agility mindset gitu itu kita nge-base-nya itu dari mana gitu oke nah oke nah sebenarnya balik lagi nih project base itu akan sangat membantu itu you can start your agile mindset itu dengan project base dulu nah ada satu kecenderungan misalnya seperti ini sih dari kita ketika mulai untuk cari pekerjaan once we graduated and then starting to apply to many companies gitu kan ya kita mungkin cari yang sesuai dengan jalur kita pada waktu kita kuliah let's say akuntansi mungkin ke big four accounting firms ya kan kemudian management maybe to consumer goods atau startup segala macem but coba mikir apakah berani kita apply kepada sesuatu yang bukan dari bidang kita-kita sekarang mungkin juga banyak ke banking atau segala macem gitu ya nah ini satu learn yang waktu itu saya sendiri waktu saya pertama kali kerja itu saya di minyak perminyakan justru ngeliatin ngurusin pajak saya anak management pemasaran ngurusin pajak terus ngurusin nih karena ini faktor masih orang dalam lah gitu ya nah tapi setelah itu saya akhirnya cari kerja yang sesuai dengan patient saya sebagai researcher kemudian masuk ke dalam business development dan segala macem nah yang menariknya lagi adalah saya bertanya coba bentar waktu itu dipajak cuma 3 bulan doang gitu ya saya anggap itu buat intern aja lah akhirnya bukan suatu ini walaupun lumayan ya untuk oil company secara compensation segala macem nah tapi yang menariknya lagi adalah ketika saya bekerja itu saya punya rasa curiosity yang besar above seluruh proses business dalam perusahaan nah saya lihat saya belajar waktu itu CEO-CEO yang berhasil mereka tuh gak cuma stuck di satu jalur aja misalnya sebagai CEO dia hanya dari finance enggak ya kalau boleh dibilang memang ada iya tapi banyak kan enggak mereka tuh diberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai macam fungsi area di dalam perusahaannya untuk apa once you becoming the CEO you know understand better about the business and the organization bukan hanya soal bisnis ke pasarnya tapi juga organisasinya nih ngapain aja bagaimana kita menciptakan value ya kan create value deliver value sama capturing value yang itu business model canvas create value-nya dari mana dari marketing kemudian enggak kalau misalnya untuk deliver value dari mana dari operasional dari supply chain kemudian untuk yang capture value dari mana dari sales kemudian juga dari finance nah kalau kita enggak mengerti ini semua how the business runs itu akan sulit buat kita untuk naik jenjang tingkatan nah pada waktu itu ikut ke jenjang yang bertinggi saya berkesempatan untuk pegang strategic planning jadi melihat secara seluruhan ini salah satu hal yang teman-teman nanti kalau boleh ya coba cari kalau misalnya sudah bekerja ada enggak kesempatan untuk masuk ke dalam strategic planning perencanaan strategis itu membantu kita untuk melihat helicopter view dari perusahaan itu ngapain aja nah setelah saya resign untuk fokus usaha saya jadi entrepreneur itu benar-benar ikat inggang semua bahkan itu selama 5 tahun pertama itu benar-benar kita harus banyak eja lah kalau boleh dibilang eja lah itu bukan hanya soal kita tuh ngurusin semuanya karena kalau misalnya bagi CEO kita buat diri sendiri kita CEO buat company kita sendiri itu bukan chief executive officer tapi chief everything officer semuanya dikerjain sendiri ya ada timnya juga tapi semuanya dipikirin nah itulah pengalaman akhirnya membuat kita ngerti dan harus berani juga jaminin sendiri jangan sampai karyawan gak 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 gajian gitu ya bahkan untuk bangun usaha sendiri ya rumah dijual bukan rumah sih tanah dijual mobil dijual itu untuk modalin gitu ya jadi benar-benar ikat pinggang sampai sekarang masih ikat pinggang gitu ya masih banyak belum berhasilnya juga mungkin tadi intinya adalah coba lakukan mulai dengan project base kenali bagaimana suatu project dilakukan bagaimana prosesnya lihat fungsi-fungsi apa yang terlibat dalam project itu dan pelajari bagaimana mereka melakukan pekerjaannya supaya kita punya agile mindset jadi intinya itu ya dari panjang lebar yang tadi saya bilang semoga menjawab mas Beto ya thank you saya sedikit nambahin kalau teman-teman mau tahu satu contoh yang paling yang saat ini di dunia dibilang paling agile banget ya itu Elon Musk di wilayah kan dimana dia tuh jadi expert generalis gitu jadi ada tendensi kalau teman-teman yang pintar-pintar semua ini itu biasanya jadi spesialis gitu kan oh saya spesialis nih di akuntansi saya spesialis di marketing tapi di masa depan itu ternyata yang lebih sukses itu adalah orang-orang yang expert generalis dia generalis tapi dia tuh expert ya dia memahami apa yang dia kerjakan di sana jadi mungkin untuk nambahin jawabannya pada tadi satu lagi sih menurut saya yang penting observasi ya jadi teman-teman tuh harus bisa membaca sekitarnya tuh gimana gitu kan ikut projek ikut organisasi jualan sendiri itu tadi contohnya BTS kan yang paling bagus mengerti yang deserve itu siapa gitu kan empati memahami survei jadi biasanya tuh kalau tadi nambahin Nachita juga kan Nachita bilang ya kalau kegagalan atau projeknya itu banyak buat yang di kill itu sama di company saya juga sama mungkin pada ini juga punya pengalaman sama jadi sebisa mungkin kita tuh gak punya romantisme terhadap sesuatu ya karena biasanya yang bikin sedih yang bikin apa demo segala macam tuh kalau kita romantisme kan misalnya punya projek atau ujian contohnya ya terus gagal sedih apa karena kita romantisme aduh padahal gue suka banget nih mata kuliah ini aduh padahal nih baby gue projek gitu kan tapi kalau kita gak punya romantisme itu dan kita biasa untuk apa ya mungkin keterkesan heartless ya tapi sebenarnya gak heartless sih sebenarnya tuh kayak kita berusaha mendengarkan apa sih sebenarnya diminta banget nih sama si user sama si market kita gitu kan kalau bisa dengerin itu insya Allah sih gak romantis itu sih itu biasanya peninggalan-peninggalan masa lalu ya kayak aduh ini kan bikinnya susah ini kan aduh dulu tuh berliku banget bikinnya jadinya gak bisa dilihat gue itu sedikit tambahan masih gak very insightful ada lagi gak yang mau nanya silahkan boleh boleh minta tolong ya micnya thank you ya berkenalkan nama saya Fiski dari bisnis islam 2020 saya ingin bertanya yang terkait agile itu kan berarti kita luwes ya artinya kita fleksibel belajar gak hanya satu jalur aja nah tapi fenomena jaman sekarang ya banyak sekali khususnya mahasiswa nih yang ingin agile tapi justru malah bisa dibilang kayak FOMO gitu loh mereka berusaha untuk mempelajari ini itu itu dan sebagian macemnya namun kurang jelas maksudnya dasarnya kayak gimana kenapa harus ikutin ini segala macemnya nah saya ingin bertanya bagaimana sih kita berstindak agile yang bener ya supaya agile kita itu bisa konsisten dan bener-bener ya ada impactnya gak hanya sekedar ngeluarin energi yang benih pica pun kita dapetnya gak maksimal gitu loh seperti itu terima kasih thank you mas piski ya iya oke itu pertanyaan bagus banget ya apakah benar kalau misalnya dikit-dikit eh kita kerjain ini yuk kita kerjain ini yuk sampai gak selesai kita dibilang agile ya tadi saya bilang tuh yang salah satunya agile tuh bukan soal kita dikit-dikit ganti-ganti arah pelin-pelan gala macem enggak dan FOMO ya dikit-dikit kalau misalnya kita gak sorry misalnya kita gak ngikutin trend sekarang wah kita gak agile nih nah ini mesti hati-hati benar bahwa kita harus selalu fokus pada tujuan tujuannya kita tuh apa ya tujuannya kita apakah kita mau sukses sebagai profesional atau mau sukses sebagai entrepreneur atau mau sukses di dalam satu bidang tapi kita punya kesempatan untuk belajar dan gagal dengan mencicipi misalnya sekarang ada trend terbaru apa kita coba aja tapi jangan sampai itu karena FOMO ya fear of missing out saya setuju banget gitu kalau misalnya sekarang yang FOMO apa ya sekarang FOMO itu metaverse ya bitcoin nah adalah suatu kesalahan kalau kita tidak mengerti benar tentang suatu hal yang mau kita coba kita mempertaruhkan segalanya ke dalam hal itu ibaratnya ibaratnya adalah you put all your eggs into one basket only untuk hal yang baru new basket bahkan yakin nih basketnya ini akan menghasilkan eggs yang baru ya kan itu salah satu aksioma kan di dalam financial management ya kan don't put your eggs into one basket tapi kan kita harus coba coba kemana taruh nah tapi your goal satu adalah bagaimana meningkatkan untuk memperbanyak dari jumlah telurnya itu apalagi misalnya dengan telur kualitas yang segala macam nah kalau misalnya ada suatu hal yang baru jangan semua langsung ditaruh di sana tapi coba ambil dulu coba nanti di tes kalau gagal gak masalah kita tahu bawain this is not for me nah kalau misalnya soal kripto tadi ya kan bitcoin saya terus terang bukan anak kripto walaupun itu saya agak-agak jacksell agak-agak aneh ya biasanya anak jacksell itu kripto banget ya kan dikit-dikit ngomongin bitcoin cuman saya gak berani karena saya merasa bahwa itu bukan fokus saya nah tapi sekarang fokus saya adalah untuk pengembangan education technology saya coba untuk beberapa metodologi dalam hal learning journey pembelajaran salah satunya yang mau saya coba sekarang adalah dengan pakai ARVR nah saya bertanya waktu awal itu ini FOMO gak ya apakah sekarang kayak zaman metaverse ya kan semuanya serba di dunia virtual saya bilang gak ini saya punya tujuan ke sini saya mau ngetes apakah dengan menggunakan teknologi ini dapat membuat saya mencapai tujuan saya tetap fokusnya pada education technology nah that's how you test whether you're following the FOMO atau enggak ya jadi tetap banyak harus kita fokus pada tujuannya kita apa dan kita coba test apa saja yang bisa membuat kita mencapai tujuan itu short story story ya seperti itu mungkin bisa semoga bisa menjawab ya mas Vicky ya Vicky sorry mas Vicky thank you ya mungkin nyambung sama sesiannya Cita tadi kali ya mas yang pertama ya jadi harus tau dulu nih pertama tujuan kita tuh apa sih karena biasanya FOMO itu gak tau tujuannya gitu kan aduh ikut-ikutan judul aja fear gitu kan takut gitu takut biasanya gak tau kan dia maunya apa dia mau ngapain tujuan dia apa jadi emang pertama kita dulu tuh personal mission ya kalau biasanya kita di startup ditanya tuh eh personal missionnya apa sih sebenarnya gitu kan karena personal mission ini lah yang akan menjadi barrier kita nanti gak jadi FOMO gitu sih biasanya contohnya sama saya juga bukan anak Bitcoin sih jujur aja jadi mungkin dekon agak gak seneng gitu karena isi anak Bitcoin semua jadi karena menurut saya saya belum sampai ke sana dan personal mission saya belum ke sana gitu kan jadi saya gak akan ikut-ikutan gitu kan ya mungkin saya ada coba tapi itu bukan tujuan utama saya gitu jadi pertama banget itu sih harus tau dulu missionnya sendiri tuh apa tujuannya apa personal missionnya tuh sendiri apa mungkin tambahin dikit ya ini ada kait aja sama organisasi korporasi ataupun organisasi kemahasiswaan nah ini saya pertanyaan nih setiap kali kalau ngajarin strategic management strategi boleh berubah gak? gak kenapa boleh berubah? untuk membantu kita mencapai tujuan nah bener banget prinsip berusaha itu gak akan pernah berubah dan dulu sampai sekarang gak akan pernah berubah tapi strategi kita bisa berubah terus pertanyaan berikutnya visi-misi bisa berubah gak? visi-misi visi-misi bisa totally bisa setelah 10 tahun visi kita berubah that's fine kita punya visi yang baru itu gak masalah tapi prinsip gak akan pernah berubah prinsip sama kita mau tujuannya apa kita mau jalaninnya seperti apa itu prinsip kita tapi dalam strategi mencapainya itu bisa berganti-ganti MSS visi-misi misinya berubah gak? gak pernah berubah belum diubah nih man udah taknya berubah kapan? tahun lalu oke tapi prinsipnya MSS tetap sama menjadikan mahasiswa yang profesional dengan sikap dengan knowledge skill and attitude masih sama gak sih? mungkin beda lagi ya mungkin itu ya tambahan thank you ada lagi mungkin pertanyaan hari ini agak lumayan ini ya lebih ke personal ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga nih gimana caranya navigate the future mungkin itu ada yang nanya kan ya tadi ada yang mau oh silahkan silahkan tes selamat pagi perkenalkan saya Nabhan dari ekonomi 2020 jadi gini kak buat step by step pembangunan startup menurut kakak sendiri itu gimana? jadi kayak kakak kan CEO dan founder dari didik.id nah menurut kakak dari mana kakak memulainya terus step by step stepnya hingga menjadi meter kayak sekarang itu gimana itu aja sih kak thank you terima kasih namanya siapa tadi Nabhan nabban 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 oke terima kasih jadi pertanyaan tadi adalah gimana sih step by stepnya yang mulai untuk startup sebenarnya gini saya terus terang mulai usaha sendiri itu ketika saya masih bekerja dan enaknya waktu itu saya punya tim ya beberapa divisi di bawah saya itu udah jalan sendiri gitu ya jadi dua kaki lah satu di korporasi satu di startup tapi jangan dicontoh ya teman-teman jangan kecuali kalau bosnya bolehin waktu itu bos saya presiden director ya boleh-bolehin aja dia tahu kejadian beres gitu kan awalnya saya melakukan itu karena harus butuh untuk bagaimana saya bisa mendanai startup saya nah walaupun gagal akhirnya yang saya lakukan itu gagal tapi saya belajar di kegagalan itu adalah harusnya bikin startup itu pertama kali mulai dari kebutuhannya apa problem that you want to solve nya apa dari sebuah dari sebuah market ya ataupun dari dari customer nya apa siapa sih user yang mau kita ladenin yang mau kita berikan offering segala macem problem nya mereka apa pain point nya apa yang mau kita solve dan setelah itu kita coba berikan penawaran yang yang namanya itu cocok dengan kebutuhan mereka itulah namanya product market feed tapi gak hanya cocok disitu aja kita harus berikan namanya prototype kita tes di pasar nah itulah akhirnya yang saya lakukan dengan startup yang ketiga itu udah lumayan berhasil ya sampai sekarang dan kalau udah berhasil itulah yang kita bisa lakukan untuk mendanai jadi cash flow nya untuk startup kita nanti kalau misalnya mau belajar yang lebih ini itu ada namanya lean startup ya by all rise ya itu all risk sorry all risk itu step by step nya seperti itu sih kalau misalnya ini tadi lagi dimana ya ini ada disini ya jadi nanti balik lagi problem kemudian nanti coba tes dengan prototype kemudian kalau sudah scale up accelerate tapi saya mau bilang ya disclaimer di awal gak semudah yang dibayangkan ya jadi nanti kalau misalnya mau berikan startup sendiri saya bilang ya ini sedikit advice for you all siapa yang disini setelah graduate mau jadi startup founder langsung langsung jadi startup founder oke ada lagi yang lain gak nah ini little bit advice setelah graduate i strongly suggest and encourage kerja dulu di korporasi bukannya saya ingin mematikan your aspiration enggak tapi keep your aspiration while you're learning head corporation kenali proses bisnisnya gimana proses kerja gimana sembari malam harinya setelah kerja selesai dari kerjaan mulai bangun startupnya coba minta tolong teman yang lain yang bisa membantu untuk membuat aplikasinya sekarang tersedia berbagai macam banyak aplikasi yang secara gratis bisa dibuat gitu ya pakai Figma kemudian juga pakai Marvel app macam-macam ya dan tes pada waktu weekend nah setelah kerja tiga tahun lima tahun ini mulai berjalan babynya mulai merangkak dan once you have the ini ya courage ya untuk ngembangin ini lagi ya boleh pilihannya boleh resign atau boleh serahkan kepada teman-teman kita bisa jadi investor pasifnya seperti itu nah mungkin nanti mungkin ada waktu kapan diskusi gitu ya untuk pilihan kemana sih antara menjadi startup founder atau menjadi profesional ini yang salah satu ya karena dalam-dalam-dalam sekarang namanya ngomongin digital economy buat anak-anak mahasiswa menjadi startup founder itu mudah apalagi langsung bikin startup langsung dapat pendanaan itu totally bullshit sorry sorry my language totally gak benar ya kecuali kalian punya teman anak kongomerat atau gak anaknya kongomerat sendiri boleh lah ya jangan liat-liat lah yang under 30 itulah gak usah ya oke sorry ya terlalu provocating tapi I'm telling you the truth gitu ya fact base-nya apa dan itu dimulai dulu dari yang sederhana agility bukan langsung yang dari tingkatan atas maksudnya bukan halus kita dapat pendanaan dulu nih baru kita bisa agile gak it's totally nonsense tapi dengan tanpa ada apapun kita bisa melakukan itu juga-juga agile tadi ada satu kalimat yang ditaruh oleh Kak Nachita itu bagus banget ya allocate resources to embrace failure kita punya apa sumber daya yang kita miliki itu untuk kita coba kita langsung praktekkan kalau gagal ya gak apa-apa tapi ada porsi untuk kegagalan itu dari sumber daya yang kita miliki makanya nanti kalau misalnya udah selesai kuliah kerja dulu alokasikan duitnya 10% ya selain dari zakat ataupun juga untuk apa persembahan atau apa gitu ya tambah lagi 10% buat keluarga ada lagi 10% dibandingkan duit ngopi-ngopi di hijen jam kafe gitu coba untuk bikin produk patungan sama teman-teman cari teman yang dari fakultas teknik fakultas komputer fakultas psikologi gitu ya ini banyak panjang gitu ini panjang banget betulnya pesisnya tetap sama ya teman-teman sekalian kalau teman-teman sekalian ikut sesi yang pertama kemarin itu juga salah satu lecturer sampaikan bahwa berkawanlah dengan teman-teman di hukum di psikologi dan fasilkom gitu kenapa itu adalah fundamental-fundamental atau core-core bidang yang akan dibutuhkan kalau teman-teman bikin bisnis nanti di masa depan gitu kan jadi gak bisa nih anak FA sendiri jadi grombol sama anaknya sendiri gitu kan dulu saya sempat ikut salah satu bisnis mode bisnis study bisnis apa namanya lomba bisnis lah danon gitu kan dimana biasanya tuh yang menang menang ke Paris itu orang-orang kelompok-kelompoknya emang multi disiplin gitu kan jadi memang harus membuka wawasan ya bahwa kita tuh gak bisa cuman oh anak ekonomi doang ini yang jalanin gitu gak bisa gitu sih memang mungkin kalau teman-teman sekalian mau coba juga belajar jadi gini kejal itu bukan cuman menemukan kesuksesan gitu ya tapi juga belajar untuk tadi kan belajar untuk gagal gitu nah jadi biasanya tuh di tempat di company saya tuh bukan success story tapi failure story gitu jadi kami semua belajar dari kegagalan tim-tim lainnya gitu kan supaya gak diulangin lagi gitu kalau success story kan contoh ya success story teman-teman sekalian nih cerita ke adik kelas di SMA eh saya berhasil loh masuk FAUI ini segala macam success story gitu kan tapi failurenya belum dicitain jadi mereka gak akan kebayang nanti akan ketemu apa ya gitu kan jadi kalau kita bisa belajar dari failure bisa belajar dari kegagalan dari masing-masing orang dari banyak orang itu biasanya bisa enrich kita ya gitu itu sih mungkin yang kalau misalnya sekarang teman-teman bisa nih di video on demand contohnya Disney atau Netflix tuh banyak banget sih film-film tentang startup yang gagal gitu ya kayak WeWork kayak Teranos gitu tuh bisa di coba dan itu seru-seru banget ceritanya sih keumur saya ya ada lagi mungkin kita masih punya waktu 10 menit lagi ya oke oke banyak banget nih ada 2 juta penanyaan ini senang banget nih banyak pertanyaan mungkin cek di Youtube juga kali ya ada pertanyaan mungkin oke boleh thank you banget nih pertanyaan-pertanyaan saya sangat suka sekali diskusi bahkan diberikan kesempatan kayak gini ya jadi balik lagi nanti mungkin banyak bertanya tentang startup gitu ya tentang gimana mulai supaya jangan FOMO juga itu pertanyaan yang bagus banget silahkan mas agak kurang jelas saya ditukar saya ditukar by the way apresiasi sekali sih memang bener banget ya kalau kita sekarang mulai dulu dengan sifatnya kepada mindset baru teknologi itu bagus banget yes silahkan oke sebelumnya terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Emir dari Ilmu Yaku Almi 2020 saya mungkin ingin bertanya sedikit soal prinsip dari tadi kan kita membahas soal bagaimana perannya prinsip itu penting sekali dalam menentukan apakah kita biar kita gak FOMO atau bagaimana nah saya ingin bertanya sedikit mungkin sekedar tips and trick bagaimana cara membangun dan mendevelop prinsip yang baik agar kuat dan bisa mendukung kita dalam menjadi orang yang agile mungkin seperti itu makasih oke thank you tadi mas apa emir mas emir sorry thank you banget dari indonekonomi ya thank you prinsip ya prinsip berbisnis salah satu yang tidak pernah lekang oleh waktu oke salah satu yang tidak pernah lekang oleh waktu prinsip bisnis adalah customer centric customer centric itu berarti kita selalu waspada dan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh customer kita karena kalau katanya Peter Drucker kalau teman-teman tahu siapa Peter Drucker adalah guru manajemen udah lah marhum ya terkemuka di dunia dia bilang the first purpose of business is to create customer tujuan pertama bikin bisnis bukan untuk dapetin keuntungan bukan untuk dapetin cuan enggak tapi adalah untuk menciptakan customer dari mereka lah kita mendapatkan cuan mendapatkan revenue mendapatkan gaji dan seterusnya itu adalah prinsip yang pertama dan tidak akan pernah lekang oleh waktu customer centric prinsip yang kedua menyangkut ke internal kita integrity ya integrity itu berarti kita melakukan sesuai dengan apa yang kita dipercayakan jadi kalau dalam bekerja bagaimana kita berintegritas kalau kita enggak diawasi oleh bos kita kita tetap melakukan pekerjaan kita sampai tuntas dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kita tidak melenceng kanan kiri tidak melanggar peraturan dan juga mungkin tidak yang lebih ekstrim seperti korupsi ataupun yang lainnya integritas ya dan kemudian yang ketiga growth untuk terus mau bertumbuh untuk terus mau mengembangkan diri usaha pasti selalu berkembang ya kan enggak ada usaha yang enggak mau grow ya enggak ini saya cerita sedikit yang menarik adalah saya tadi saya bilang anak jaksel banget karena saya tinggalnya di Cipete ya kan Cipete Raya itu ada satu toko kopi terkenal ada yang tahu enggak toko kopi tuku tahu kan ya toko kopi tuku itu jangan hanya lihat depannya atau tampang dari kiosknya cuma satu tempat yang sempit itu dia dibilang enggak growing enggak justru dibalik semuanya itu dia udah banyak sekali outlet-outletnya dan bahkan dia adalah supplier bagi kopi kenangan dia bilang biarin enggak apa-apa kopi kenangan jadi unicorn tapi gua adalah suppliernya gua growingnya dari sana bahkan waktu kemarin pandemi mereka lah jadi kopi tuku ini kan temenan dengan banyak toko kopi ya di sekitar Cipete Raya mereka punya ada satu komunitasnya dan mereka lah yang pertama kali mempopulerkan dan mempionirkan yang namanya ukuran satu botol liter kopi susu dan dikala toko kopi lain nyungsep pada waktu pandemi mereka malah growing jadi ada prinsip grow pertama tadi customer centric kedua integrity ketiga adalah grow itu prinsipnya dalam berbisnis itu tiga prinsip yang enggak akan lekang oleh waktu nah sekarang banyak tambahan-tambahan yang lain you name it lah ya prinsipnya adalah untuk kolaborasi ya boleh lah prinsip inovasi ya boleh lah nah itu boleh tambahan-tambahan tapi menurut saya tiga hal itu penting if you want to do the business mungkin itu ya mungkin kalau buat yang personal satu tambahan dari saya sih lebih kepada coba ditanya deh ke diri kita masing-masing biasanya kita tuh punya satu hal yang kita tuh pengen majukan banget ya biasanya memang klise ya atau kayak memajukan UMKM Indonesia itu kan klise banget kan yalah siapa sih gitu siapa sih kita siapa sih gitu kan bisa majukan UMKM Indonesia tapi hal-hal klise kayak gitu yang sebenarnya bisa nanti jadi personal mission kita ya saya banyak banget ketemu petinggi-petinggi startup di company-company saya sebelumnya ya mereka itu memang strong sekali dengan personal mission-nya gitu dan dimana aja mereka pergi itu mereka bawa personal mission-nya gitu jadi hal klise itu sih menurut saya yang teman-teman sekalian bisa lah ditanyain ada yang mungkin saya pengen kesehatan atau misalnya oh saya pengen saya ini banget nih concern banget sama pendidikan Indonesia hal-hal kayak gitu sekarang mungkin memang terdengar kayak klise banget ya tapi nanti percayalah itu ya akan jadi api-api kobaran semangat sih untuk bisa tadi ya mungkin nemuin prinsipnya digabung sama tadi yang Pak Dhani udah sampein untuk nemuin apa ya sparks kali ya kalau pernah nonton Pixar mungkin kalau nonton yang soul gitu kan nyari sparks itu sebenarnya ya ketika nanti 10 tahun kerja 20 tahun kerja pasti itu jadi relevan ya iya juga ya gue ngapain nih disini gitu kan kalau gak payah sparks passion ya kita kerja sesuatu tuh udah gak inget waktu lagi udah seneng banget ya ya passion mungkin kayak tinggi sekali gitu tapi sparks itu sih mungkin yang teman-teman sekarang bisa mulai apa ya dicari lah sparks itu apa gitu kan sparks dari hidupnya itu apa by the way mau nanya disini masih ada sekolah non formal gak SNF masih ada ada yang ngajar di SNF oh volunteer oke volunteer itu kalau misalnya nemuin passion disitu itu bisa jadi salah satu hal yang nanti boleh dikembangkan nanti karena kedepannya sekolah non formal itu itu akan menjadi basis edukasi yang paling utama sebenarnya karena aksesnya tuh lebih banyak coba dipikirkan juga bisa tuh sebetulnya satu nih jadi dulu bapak saya pernah yang ngasih ngasih nasihat kayak gini kita tuh sebenarnya beruntung banget hidup di Indonesia tau gak kenapa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi isinya tuh masalah semua sedangkan perusahaan itu yang dicari tuh kan mau solve masalah ya jadi startup-startup sekarang itu kan pasti pertanyaannya tadi dari Nacita sampein pain pointnya ini apa ini apa gitu kan coba deh teman-teman nanti kalau sekolah luar negeri ya coba nih di Belanda apa dimana gitu ya kayaknya dari bangun tidur sampe tidur lagi ketemu masalah gak saya rasa gak sih udah dibantu sama pemerintahnya sedemikian rupa gitu kan tapi di Indonesia coba deh dari dekanat ini aja teman-teman pasti udah langsung nemuin masalah deh pasti kan eh ada sampah eh ada apa gitu kan jadi tadi tuh kepekaan membuka mata telinga kesekitar tuh biar itu sih biar peka ya nemu masalah oh ini bisa jadi solusi nih mau ada solusinya apa kayak gitu kan itu mungkin sedikit tambahan udah lagi mungkin terakhir oke kayaknya udah udah semua nih ya udah terserap semua nih ilmunya hari ini terima kasih banyak nih teman-teman sekalian terima kasih banyak Pak Daniel terima kasih atas undangannya semoga bisa memberikan manfaat ya terima kasih semuanya thank you sampai ketemu minggu depan oke selesai sudah nih sesi kedua dari digital and new economy course ini gitu nih teman-teman seru banget kan dan insightful banget ditambah tadi tuh udah ada materi dari Kak Nasita dan Kak Dhani makasih banyak nih untuk Kak Nasita dan Kak Dhani atas materinya dan atas jawaban yang memuaskan buat teman-teman yang ada disini semua terima kasih juga buat teman-teman yang udah antusiasme buat bertanya dan buat aktif dan datang ke acara ini tepat waktu nah sekali lagi izinkan saya untuk kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini yang terdiri dari Dekon Bank Mandiri Luang Bitwire Segmen Antaraja Bang Nabu PT Kebun Sayuran Pagi dan PT Menara Indonesia gak kerasa kita udah di ujung acara terakhir kepada teman-teman saya ingatkan buat jangan lupa untuk mengisi survei atau riset yang QR kodenya bisa di scan di layar mungkin bakal kita tunggu dulu untuk teman-teman scan semua boleh scan dulu karena penilaian dari kalian buat pelajaran kita ke depannya mungkin di scan dulu dan diisi oke nah untuk seluruh peserta mau diingetin juga nih buat yang belum join grup telegram boleh buat join dulu biar gak ketinggalan informasinya nah bagi yang bingung gimana joinnya kalian bisa ngeliat ke email kalian yang udah kita kirim buat join ke grup telegramnya atau kalau misalnya masih bingung bisa langsung reach ke panitianya buat join ke grup telegram oke sekian sudah nih dari saya kita udah di penghujung acara terima kasih banyak kepada para lekturer dan peserta yang telah hadir hari ini saya Jasmine pamit undur diri sampai jumpa di sesi dekon selanjutnya selanjutnya selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya Satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja pasti bawa happy dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan dan mengantarkan keberadaan barang kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan memilihkan keberadaan Terima kasih telah menonton 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 And let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Betul